Matahari yang terik membakar dan seluruh gurun tampak berubah menjadi kapal uap. Wang Chen pergi. Dia pergi dengan sisa jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Gurun ini tidak lagi sama seperti dulu. Astaga! Tidak lama setelah Wang Chen pergi, dua sosok melesat dari jauh. Seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah sepasang pemuda. Ini dia. Mereka menghentikan langkahnya dan memandangi gurun yang berantakan dan bebatuan yang diwarnai merah darah. Pria yang memimpin memiliki ekspresi jelek. Hmm, itu darah Gukian. Wanita itu mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan tenang. Saat dia melihat darah yang menakutkan itu, dia berkata dengan suara rendah. Bukan hanya Gukian, ada banyak kultifator yang kuat. Sial, siapa yang melakukan ini? Pria itu mengerutkan kening dan ekspresinya gelap. Benar, pria dan wanita ini ada di sini untuk Gukian. Mereka adalah anggota keluarga Gu. Mereka adalah elit generasi muda keluarga Gu. Mereka adalah pemimpin generasi muda. Kali ini, mereka datang karena Guark. Sebelumnya, keduanya mengasingkan diri di keluarga. Namun, mereka tiba-tiba dipanggil keaula besar oleh sesepuh. Tetua itu memberi tahu mereka bahwa Gukian telah terbunuh. Keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Kemudian, dengan menggunakan teknik rahasia keluarga, mereka menemukan jalan menuju gurun ini. Sekarang, dipastikan bahwa Gu Kian telah meninggal. Keduanya memiliki ekspresi jelek. Gu Kian. Ini adalah anggota keluarga Gu. Keluarga Gu tidak menonjolkan diri selama puluhan ribu tahun, namun orang-orang sudah melupakan keberadaan mereka. Seorang anggota keluarga Gu terbunuh. Jika hal ini terjadi ratusan ribu tahun yang lalu, atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu, pasti akan menimbulkan pertumpahan darah. Namun, dalam puluhan ribu tahun ini, keluarga Gu terlalu pendiam dan tersembunyi. Hal ini membuat mereka terdiam. Terlalu banyak orang yang melupakannya. Mereka tidak menyangka anggota keluarga Gu lainnya akan meninggal hari ini. Sepertinya keluarga Gu benar-benar telah dilupakan. Sepertinya saya perlu memberi tahu orang-orang bahwa keluarga Gu telah kembali. Memikirkan hal ini, ekspresi pria itu menjadi semakin suram. Meskipun bakat Gukian rata-rata, dia adalah seorang kultifator kedua. Apakah ada orang di kota Lin yang bisa membunuhnya? Wanita itu bertanya. Tidak peduli siapa itu. Mereka semua harus mati. Meskipun Gukian tidak berguna, dia masih menjadi penghubung antara keluarga dan dunia luar. Sekarang setelah dia terbunuh, keluarganya menderita kerugian besar. Untungnya, orang ini tidak bodoh dan meninggalkan bekas darah. Dia menggunakan setegup darah terakhirnya sebelum dia mati untuk membentuk tanda malaikat maut. Selama tandanya tidak hilang, kita bisa mengikuti auranya dan menemukan orang yang membunuhnya. Aura itu mengarah ke kejauhan. Pria itu tiba-tiba melihat ke arah Wang Chen melarikan diri. Klan kuno selalu punya triknya sendiri. Mereka ingin membunuh orang-orang dari keluarga kuno mereka. Mereka harus membayar harga yang tidak terbayangkan. Haruskah kita memberitahu keluarga? Wanita itu bertanya dengan lembut. Tidak dibutuhkan. Ini adalah ujian yang diberikan kepada kami oleh keluarga kami. Mari kita lihat siapa yang berani. Huff! Tidak peduli iblis atau monster macam apa dia, aku akan membunuhnya. Pria itu bangga. Mencari keluarganya. Tidak perlu melakukan itu. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah dia kembali, sudah waktunya untuk bergerak. Ayo pergi, kejar mereka. Pria itu berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, pria itu berubah menjadi pelangi dan memimpin untuk mengejar ke arah pelarian Wang Chen. Kecepatannya begitu cepat hingga mengejutkan, dan keakuratan pelacakannya cukup membuat orang gemetar ketakutan. Melihat pria itu berlari keluar, wanita itu ragu-ragu sejenak. Lalu, dia menganggup lembut dan segera mengejarnya. Apa? Wang Chen melarikan diri. Bagaimana mungkin, Kian Yun dan yang lainnya sudah mati. Sial, apa yang terjadi? Wang Chen. Wang Chen yang mendapatkan Raja Kilin saat itu. Kapan dia menjadi begitu kuat? Saya mendengar bahwa dia telah memperoleh banyak hal di wilayah Naga Langit. Tapi seharusnya tidak seperti ini, kan? Mungkinkah karena Raja Kilin? Apakah Raja Kilin memiliki kemampuan seperti itu? Setelah Wang Chen pergi dan keluarga gue mulai mengejarnya, kota Lin menjadi gempar keesokan harinya. Bukan rahasia lagi bahwa Wang Chen muncul di kota Lin. Karena Wang Chen tidak menyembunyikannya sama sekali. Karena terlalu banyak orang yang mengkhawatirkan Wang Chen. Oleh karena itu, begitu Wang Chen muncul, bagaimana mungkin orang-orang berpengaruh di kota Lin tidak mendapatkan berita tersebut. Namun, Kian Yun, Zhou San, dan yang lainnya adalah yang pertama bereaksi. Ada juga banyak orang yang diam-diam memperhatikan Wang Chen. Semua orang tercengang saat mengetahui hasil akhir dari pertempuran di negeri roh. Mereka yang siap bergerak mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Mereka yang menonton lelucon tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Wajah orang-orang yang diam-diam menyaksikan pertempuran ini menjadi semakin pucat. Wang Chen. Dia bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Wang Chen saat ini sangat kuat. Memikirkan hal ini, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Kali ini, mereka tidak memilih untuk mengambil tindakan. Mungkin itu adalah pilihan terbaik. Adapun Wang Chen. Dan segera, beberapa orang tahu bahwa dia sedang menuju ke arah wilayah naga. Beberapa orang juga tahu bahwa Wang Chen telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti dan seseorang sudah mengejarnya. Huff. Menyinggung keluarga Gu. Wang Chen. Kemampuan yang luar biasa. Karena itu masalahnya, kita tidak bisa berdiam diri. Bukan. Beritahu orang-orang di wilayah naga untuk menyerangnya. Berikan semua informasi kepada keluarga Gu terlebih dahulu. Bukankah aliansi sembilan kota menginginkan kepalanya juga? Beri mereka informasinya. He he. Wang Chen. Dan, kali ini, aku akan membuatnya tidak bisa masuk surga atau neraka. Di sebuah vila tersembunyi di kota Lin, seorang pria parubaya mencibir ketika jejak kebencian muncul di matanya. Kami tidak akan melakukannya sendiri. Anda harus tahu bahwa dia adalah. Mendengar perkataan pria itu, seorang wanita menawan bertanya dengan sedikit keraguan. Bodoh. Namun, sebelum wanita itu dapat melanjutkan berbicara, dengusan dingin menyela kata-katanya. Wang Chen. Serang dia sekarang. Berapa harga yang harus kita bayar? Huff. Karena seseorang melakukannya untuk kita, mengapa kita tidak duduk santai dan menyaksikan hari mau berkelahi? Harta karunnya, kami akan mengambilnya. Kami lebih menginginkan hidupnya. Biarkan orang-orang kita mengawasi dan bersiap menyerang kapan saja. Pria itu berkata dengan garang. Benar. Latar belakang Kian Yun tidak sederhana. Saya mendengarnya di wilayah naga. Wanita itu menunjukkan sedikit rasa takut sambil terus bertanya. Wilayah naga. Kian Yun. Menarik. Lalu sebarkan beritanya. Seseorang akan menimbulkan masalah baginya. Wilayah naga. He he. Ini pasti menarik. Sudah berapa tahun. Ayo pergi ke wilayah naga untuk melihatnya. Mendengar perkataan wanita itu, pria itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin setelah beberapa saat. Badai sedang terjadi. Wang Chen telah menyelesaikan urusannya dan pergi. Namun, badai yang dia timbulkan hanyalah permulaan. Tanpa disadari, terlalu banyak ahli dari kota Lin yang terseret ke dalam masalah ini. Bahkan keluarga Gu yang tertutup pun telah terseret ke dalamnya. Sekarang, ada aliansi sembilan kota, yang sangat membenci Wang Chen. Benar, ada juga wilayah naga tempat Wang Chen akan tiba tetapi belum tiba. Wang Chen sekali lagi menimbulkan badai besar. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak tahu apa-apa saat ini. Setelah pertempuran di gurun pasir, Wang Chen dengan cepat menyingkirkan sisa jiwanya dan meninggalkan gurun. Kemudian, dia berlari kencang sampai dia benar-benar kelelahan. Akhirnya, dia menemukan tempat persembunyian yang terpencil. Selama ini, Wang Chen mengubah arah dan menghapus jejaknya. Ia bahkan menyiapkan beberapa formasi untuk menutupi jejaknya. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Wang Chen telah menggunakan gerakan ini di tahun ketiga wilayah Naga Langit ketika dia dikejar oleh Tuan Muda ke-9. Sekarang, dia menggunakan jurus ini lagi. Kali ini, musuh yang akan dia hadapi tidaklah lemah. Paling tidak, intuisi Wang Chen memberitahunya bahwa dia akan menghadapi lawan yang kuat kali ini. Lawan-lawan ini tidak akan melepaskannya dengan mudah. Keluarga Gu. Keluarga kuno yang tersembunyi. Trik macam apa yang mereka punya. Wang Chen tidak berani gegabuh. Untungnya, dengan trik ini, Wang Chen untuk sementara aman. Dia memilih tempat yang sangat aman dan mengatur formasi untuk segera memulihkan luka-lukanya dan esensi darah. Dia pergi. Tiga hari kemudian, di lembah terpencil, wanita dari keluarga Gu mengerutkan kening. Wang Chen. Menarik. Pria itu mencibir. Mereka adalah pria dan wanita dari keluarga Gu yang pertama kali tiba di negeri segala roh tiga hari lalu untuk memburu dan membunuh Wang Chen. Tiga hari yang lalu, mereka mengikuti aura segel darah dan mengejarnya. Selama periode ini, mereka hampir ditipu oleh Wang Chen beberapa kali. Hal ini menyebabkan pria dan wanita menjadi sangat kesal. Segera setelah itu, berita datang dari kota Lin, mengkonfirmasi identitas Wang Chen. Hal ini semakin membangkitkan minat pria dan wanita. Raja Kilin. Harta karun yang menantang surga. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Sayangnya, kelicikan Wang Chen sepertinya telah melampaui ekspektasi mereka. Oleh karena itu, meski telah berhati-hati selama tiga hari terakhir, namun banyak kerugian yang mereka alami. Hingga saat ini, mereka belum menemukan keberadaan Wang Chen. Dia pasti ada di lembah ini. Wanita itu berkata dengan suara yang dalam. Kali ini, tidak mungkin salah. Dia yakin. Jika kamu begitu yakin, maka itu tidak mungkin salah. Tidak peduli trik apapun yang dilakukan Wang Chen, kali ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari lembah ini. Itu akan menjadi tempat di mana dia akan dikuburkan. Raja Kilin itu, kami akan membunuhnya. Dan harta karun itu, bahkan jika dia memakan Raja Kilin, aku akan memurnikannya menjadi obat. Mendengar kata-kata wanita itu, mata pria itu berkedip-kedip, memperlihatkan ekspresi serakah. Raja Kilin. Wang Chen. Terlalu banyak hubungan di antara keduanya. Apalagi setelah mengetahui situasi Wang Chen beberapa tahun lalu, pria tersebut menyimpulkan bahwa Raja Kilin memiliki pengaruh yang besar. Bagaimana bisa pria itu melepaskan harta karun sebesar itu? Membawa wanita itu, dia memasuki lembah dengan tidak sabar dan mulai mencari dengan cermat. Ada auranya. Setengah hari kemudian, wajah pria itu menunjukkan ekspresi gembira. Sepertinya dia terluka. Huff, ini takdir, dia sudah mati. Pria itu tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Aura Wang Chen. Dia telah menangkapnya. Aura segel darah. Itu dekat. Pria itu menyimpulkan bahwa kali ini mereka tidak menemukan orang yang salah. Mangsanya ada tepat di depannya, bagaimana pria itu bisa tetap tenang. 2622. Pada saat ini, bahaya diam-diam mendekati Wang Chen. Seolah-olah mereka telah membentuk jaring surgawi, menutupi seluruh zona kedua. Merasakan aura segel darah, pria dan wanita dari keluarga Gu menjadi bersemangat. Tiga hari. Perlu diketahui bahwa mereka telah mengejar selama tiga hari penuh. Wang Chen terkutuk ini benar-benar licik. Namun, betapapun liciknya seekor rubah, akan ada suatu hari di mana ia akan memperlihatkan ekornya. Sama seperti sekarang. Sampai ke ujung bumi, kemana Wang Chen bisa melarikan diri. Membunuh anggota keluarga Gu harus membayar harga yang menyakitkan. Kali ini, harganya adalah nyawa Wang Chen. Saat pria itu memberi isyarat, wanita dari keluarga Gu membuat segel di tangannya. Seketika, seekor kupu-kupu transparan yang mempesona muncul di tengah lembah. Ini adalah teknik rahasia milik keluarga Gu, yang khusus menemukan aura segel darah. Mengikuti aura segel darah, keduanya berjalan perlahan menuju kedalaman lembah. Kurang dari setengah jam kemudian, pria dan wanita dari keluarga Gu berhenti di depan sebuah gua tersembunyi di kedalaman lembah. Huff, memang, Anda punya beberapa trik. Anda benar-benar menyiapkan formasi seperti itu. Melihat ke arah gua, pria dari keluarga Gu memiliki tatapan menghina di matanya saat dia mendengus dingin. Benar saja, Wang Chen telah memainkan banyak trik. Jika itu orang biasa, orang ini pasti sudah kabur. Namun, sangat disayangkan kali ini, orang yang disinggung Wang Chen adalah seseorang yang tidak seharusnya dia miliki. Dia telah membunuh salah satu anggota keluarga Gu. Keluarga Gu telah meninggalkan kutukan darah, jadi Wang Chen tidak punya tempat untuk bersembunyi. Menemukannya. Itu di sini, aura segel darah, aura Wang Chen. Pandangan serakah melintas di mata pria itu saat dia melihat ke dalam gua. Auranya juga mulai meningkat saat ini. Raja Kilin dan labu pembunuh dewa. Tampaknya pria itu telah melihat jejak harta karun itu. Wang Chen, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, pria itu menatap wanita di sampingnya dengan tatapan serius di matanya. Boom! Sesaat kemudian, pria itu tiba-tiba meninju ke dalam gua. Debu beterbangan kemana-mana, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Seluruh ngarai berguncang hebat akibat dampak pukulan ini. Seperti sambaran petir, seluruh dunia langsung terdistorsi. Di samping pria itu, wanita itu memegang pedang tajam di tangannya, wajahnya tanpa ekspresi. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa punggung wanita itu sedikit melengkung, dan dia memegang pedang tajam di tangannya, siap menyerang kapan saja. Hmm! Namun, di tengah debu yang memenuhi langit, pria itu tiba-tiba mengerutkan kening. Di mana Wang Chen? Di bawah pukulan ini, Wang Chen sebenarnya tidak bereaksi sedikitpun. Mengapa Wang Chen belum muncul? Jejak keraguan muncul di hati pria itu. Tidak baik. Sebelum pria itu sempat bereaksi, wanita di sampingnya sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis saat dia berseru dengan keras. Desir-desir. Di tengah seruan tersebut, wanita itulah yang pertama mundur. Kecepatan itu hanya bisa disebut cepat. Buk-buk-buk. Saat wanita itu mundur, serangkaian langkah kaki yang berat terdengar. Secepat angin, dan lincah seperti harimau. Wang Chen telah muncul. Namun, penampilannya terlalu mengejutkan. Penampilannya terlalu cepat. Dengan aura yang mampu menghancurkan langit dan bumi, seakan mengguncang seluruh langit. Mati. Di tengah langkah kaki yang tergesa-gesa, terdengar raungan marah. Tujuh langkah gemetar surga dieksekusi, diikuti oleh tinju gemetar surga. Pukulan ini sepertinya mampu menembus langit dan menghancurkan bintang. Menghadapi pukulan ini, segalanya tampak tidak berarti. Bajingan. Di bawah aura ini, pria dari keluarga Gu, yang belum mundur, tampak sedikit pucat. Pada saat ini, di bawah serangan Wang Chen, pria itu hanya merasakan aura menyesakan menyelimuti dirinya, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokannya. Dia mengutuk dengan keras. Melihat sudah terlambat untuk menghindar, pria dari keluarga Gu itu mengatupkan giginya dan hanya bisa menahan tinjunya dengan paksa. Jangan pernah memikirkannya. Di tengah auman amarahnya, pria itu juga meledak dengan serangan yang dahsyat. Beraninya sebutir beras bersinar. Melihat tinju pria yang hendak menghalangi, Wang Chen mendengus dingin. Enyahlah. Menghadapi perlawanan pria itu, sosok Wang Chen tidak melambat sama sekali. Tinju gemetar surga ini bertabrakan dengan tinju pria itu dalam sekejap mata. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. PT UI. Memuntahkan setegup darah, pria dari keluarga Gu langsung terlempar ke belakang. Bagaimana ini mungkin? Setelah mundur beberapa ratus meter, pria itu menenangkan diri. Ekspresinya berubah sangat jelek. Wang Chen. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di bawah pukulan ini, pria itu merasakan darah di tubuhnya bergolak, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Kekuatan yang begitu menakutkan, gerakan yang mendominasi, kecepatan yang begitu ganas. Wang Chen tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Apakah ini masih Wang Chen yang melangkah ke alam matahari murni beberapa tahun yang lalu? Saat itu juga, pria itu sepertinya tahu bagaimana Gu hu dibunuh. Sebelumnya, ketika pria, wanita, dan bahkan seluruh keluarga Gu mengetahui bahwa Wang Chen telah membunuh Gu hu, pikiran pertama mereka adalah Wang Chen pasti beruntung dan menggunakan skema untuk menipu Gu hu. Sekarang, tampaknya bukan itu masalahnya. Pukulan Wang Chen begitu dahsyat. Bahkan dia, yang telah melakukan budidaya ulang dua kali, tidak dapat menahannya. Menstabilkan sosoknya, pria dari keluarga Gu memandang Wang Chen, ekspresinya berubah. Seseorang dari keluarga Gu. Wang Chen bertanya dengan dingin. Dia tidak terus mengejar pria itu. Sebaliknya, dia menghentikan langkahnya dan bertanya dengan dingin. Seseorang dari keluarga Gu. Selain keluarga Gu, Wang Chen tidak bisa memikirkan orang lain. Orang-orang dari keluarga Gu telah tiba dengan sangat cepat. Jika Wang Chen tidak bangun dari kultivasinya hari ini, dia mungkin tidak menyadari ada seseorang yang mendekat. Kalau tidak, dia pasti berada dalam bahaya besar. Ekspresi Wang Chen menjadi gelap memikirkan hal ini. Gu hai. Mendengar perkataan Wang Chen, pria dari keluarga Gu itu menarik nafas dalam-dalam dan menjawab dengan suara rendah. Gu Yue. Kata wanita dari keluarga Gu yang datang ke sisi pria itu. Suaranya halus dan enak didengar. Gu hai. Gu Yue. Kamu ingin membunuhku. Benar saja, mereka berasal dari keluarga Gu. Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Melihat pria dan wanita ini, aura di tubuh Wang Chen melonjak hebat. Pria dan wanita muda ini sama sekali tidak sederhana. Setidaknya, dari pertukaran pukulan Gu Hai, Wang Chen tahu bahwa kekuatan Gu Hai telah mencapai tingkat yang mirip dengan Gu Hu. Gu Hai berkata dengan dingin. Setelah kegugupan dan keterkejutan awal, Gu Hai perlahan-lahan menjadi tenang. Wang Chen. Dia lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi, jadi kenapa? Sekarang, Gu Hai dan Gu Yue berada di kelas. Keduanya merupakan elit generasi muda keluarga Gu. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka tidak dapat membunuh Wang Chen. Memikirkan hal ini, hati Gu Hai menjadi rileks. Serahkan hartamu dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Melihat Wang Chen, ekspresi Gu Hai dingin. Sombong sekali. Mendengar kata-kata Gu Hai, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Gu Hu juga sangat kurang ajar di masa lalu. Menyipitkan matanya, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Sepanjang jalan, berapa banyak orang yang mendambakan harta karunnya dan Raja Kilin. Sayangnya, apa yang terjadi pada orang-orang ini pada akhirnya? Zhou San sudah mati. Qian Yun sudah mati. Gu Hu sudah mati. Apakah Gu Hai dan Gu Yue mengira mereka bisa sukses? Itu hanyalah lelucon terbesar di dunia. Kamu tidak akan punya kesempatan hari ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Gu Hai muram. Saya harus mengakui bahwa kekuatan Anda telah melebihi ekspektasi kami. Tetapi hari ini, Anda masih tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Melihat Qian Yun di sampingnya, hati Gu Hu tampak sedikit rileks. Jika hanya dia saja, mungkin Gu Hai akan merasa khawatir di dalam hatinya saat ini. Bagaimanapun, kekuatan Wang Chen sepertinya telah melampaui jangkauan yang bisa dia kendalikan. Tapi, menambahkan Gu Yue yang lebih kuat darinya. Wang Chen masih punya harapan. Cobalah dan kamu akan tahu. Menghadapi sikap dominan Gu Hai, Wang Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun. Ingin membunuh dan merampok. Kalau begitu mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Sangat bagus. Karena kamu tidak akan menyerah sampai semua harapan hilang, kami akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Melihat Wang Chen masih begitu mendominasi saat ini, Gu Hai tertawa karena sangat marah. Statusnya di keluarga Gu sangat tinggi. Bahkan anggota keluarga Gu pun sangat menghormati mereka, apalagi orang luar. Sekarang, sikap Wang Chen membuat Gu Hai sangat tidak senang. Sambil mendengus dingin, Gu Hai tidak lagi membuang kata-kata dan menatap Gu Yue. Gu Hai memimpin dan menyerang Wang Chen. Datang kepadaku. Melihat Gu Hai menyerbu, Wang Chen tertawa keras. Pertarungan beberapa hari yang lalu membuat Wang Chen merasa kekuatannya sudah sangat stabil. Kekuatan matahari murni tingkat 9. Wang Chen ingin melihat apakah dia bisa menghadapi dua kebanggaan surga ini. Wang Chen juga ingin melihat metode apa yang dimiliki kedua kebanggaan keluarga Gu ini. Mengacungkan senjata energi asal di tangannya, Wang Chen menginjak Azure Sky Steps. Wuss! Angin kencang bertiup. Dalam sekejap, Wang Chen berubah menjadi bayangan dan menghilang dari lembah ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Wang Chen benar-benar menghilang begitu saja dengan kecepatan yang mengerikan, ekspresi Gu Hai berubah drastis lagi. Mundur. Karena lengah, Gu Hai segera membuat pilihan untuk mundur. Ingin pergi, sangat terlambat. Gu Hai membuat Wang Chen sangat kecewa. Langkah langit Azure, kecepatannya sangat cepat. Namun, tidak peduli apa, Gu Hai juga memiliki kekuatan untuk berkultivasi kembali dua kali, bukan? Wang Chen telah menghadapi banyak orang yang berkultivasi kembali untuk kedua kalinya. Siapa di antara mereka yang menjadi pucat karena ketakutan saat menghadapi Azure Sky Steps? Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Gu Hai ini tidak lemah. Namun, pada akhirnya, dia masih kekurangan banyak pengalaman bertempur. Orang seperti itu juga ingin menjadi musuhnya. Orang seperti itu masih ingin membunuhnya dan merebut harta karun di tangannya. Itu hanyalah lelucon terbesar di dunia. 2623. Gu Hai terkejut dengan kecepatan Wang Chen. Secara naluriah, hal pertama yang dia lakukan adalah mundur. Namun, bagaimana Wang Chen memberinya kesempatan? Melihat Gu Hai mundur, Wang Chen tersenyum dingin. Pedang pemadam matahari. Sambil mengaum, Wang Chen langsung menampilkan pedang pemadam matahari. Saat pedang panjang itu menyerang, langit dan bumi berubah warna. Seluruh ngarai tampak bergetar saat ini. Energi kehidupan semua makhluk hidup dengan cepat diserap, dan kekuatan pedang pemadam matahari terus meningkat. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang itu jatuh. Pada saat ini, pedang besar itu seperti naga dewa yang turun ke dunia. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Tidak, Gu Yue, bantu aku. Melihat serangan Wang Chen datang langsung ke arahnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya betapa menakutkannya kekuatan pedang ini. Gu Hai jelas bisa merasakannya. Pedang ini seakan mampu menghancurkan langit dan bumi. Setidaknya, dengan kondisinya saat ini, sulit baginya untuk memblokirnya. Merasakan bahaya yang akan datang, Gu Hai tidak peduli dengan harga dirinya dan berteriak kepada Gu Yue, yang berada di sampingnya, untuk meminta bantuan. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Gu Yue. Mundur. Gu Yue, yang sedang mundur, menggigit bibirnya saat mendengar kata-kata Gu Hai, tapi dia hanya bisa berhenti. Wang Chen. Gu Yue selalu terkejut. Gu Yue adalah orang yang cerdas. Dia telah melihat banyak hal dari penampilan Wang Chen sebelumnya. Dia bukan orang yang sombong seperti Gu Hai. Oleh karena itu, dia tahu betul betapa sulitnya menghadapi Wang Chen. Sekarang, mereka hanya bisa menghindari ketajaman Wang Chen dan menampilkan kekuatan mereka sepenuhnya. Hanya dengan bergabung mereka dapat membunuh Wang Chen. Namun, Gu Hai terlalu mengecewakan. Di hadapan Wang Chen, Gu Hai seperti anak kecil yang tidak memiliki kekuatan. Itu sangat konyol. Tindakan Gu Hai bisa dikatakan telah menghancurkan rencana Gu Yue sepenuhnya. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Status Gu Hai di keluarga Gu sungguh luar biasa. Bisakah dia melihat Gu Hai jatuh dalam bahaya? Gu Yue sama sekali tidak meragukan kekuatan Wang Chen. Saat ini, jika dia tidak memberikan bantuan kepada Gu Hai, mudah untuk membayangkan ancaman seperti apa yang akan diberikan Wang Chen kepada Gu Hai. Wang Chen bukanlah orang biasa. Karena tidak ada pilihan lain, Gu Yue hanya bisa mengertakkan gigi dan memerintahkan Gu Hai untuk segera mundur. Di saat yang sama, dia hanya bisa menstabilkan dirinya dengan paksa. Desir-desir. Kemudian, alih-alih mundur, Gu Yue maju menuju pedang pembunuh matahari milik Wang Chen. Ledakan. Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar. Pedang panjang di tangan Gu Yue mengeluarkan cahaya perak yang menyilaukan dan menebas ke arah pedang pembunuh matahari. Raungannya memekakan telinga. Pedang Ki meluap ke segala arah. Setiap helai pedang Ki tampak nyata saat merobek langit dan menembus cakrawala. Kedua pancaran cahaya itu saling berjalin menyerupai lambang naga dan ular. Enyah. Momentum pedang penghancur matahari terhalang. Merasakan serangan balik, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Gu Yue. Kekuatannya memang lumayan. Namun, Wang Chen memiliki inisiatif dalam serangan ini. Bagaimana mungkin Gu Yue memaksa Wang Chen kembali? Ledakan. Di tengah raungan marah Wang Chen, energi tak terbatas di tubuhnya menyembur keluar. Itu seperti gelombang pasang dan ombak yang menderu. Energi mengerikan itu langsung meletus, menyebabkan cahaya redup dari pedang penghancur matahari tiba-tiba melonjak hingga batasnya. Tidak baik. Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi Gu Yue berubah drastis. Siapa sangka saat ini, Wang Chen sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba menyebabkan dada Gu Yue menegang saat dia mengeluarkan setegup darah. Suara mendesing. Pedang panjang itu bergetar dan mengeluarkan suara mendengung pelan. Po Chi. Darah berceceran saat tubuh Gu Yue bergetar dan dia terbang mundur. Dia juga dipaksa kembali oleh Wang Chen. Membunuh. Setelah berhasil dalam serangannya, Wang Chen dengan kuat menahan aliran darah di tubuhnya dan menyerang ke depan lagi. Aku akan mengambil nyawamu saat kamu sedang down. Wang Chen tidak akan memberi Gu Yue kesempatan untuk mengatur nafas. Wanita ini sangat berbahaya. Ini adalah penilaian Wang Chen saat ini. Dibandingkan dengan Gu Hai, Gu Yue bahkan lebih berbahaya. Dia harus menekan lawan ini terlebih dahulu. Buk-buk-buk. Mengambil langkah ke depan, sosok Wang Chen berubah menjadi cahaya yang mengalir saat dia mengejar Gu Yue seperti meteor yang mengejar bulan. Tidak baik. Melihat Wang Chen mengejarnya, wajah Gu Yue memerah dan sedikit kepanikan melintas di wajahnya. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Gu Yue berada dalam bahaya, menyebabkan Gu Hai, yang mendapat kesempatan untuk mengatur nafas, menjadi sangat cemas. Tidak ada yang bisa terjadi pada Gu Yue. Gu Hai mempunyai terlalu banyak perasaan terhadap Gu Yue. Cinta. Sejak muda, Gu Hai dipenuhi cinta pada Gu Yue. Ini membuatnya tidak bisa melihat apapun terjadi pada Gu Yue. Terlebih lagi, jika sesuatu terjadi pada Gu Yue, bagaimana dia, Gu Hai, bisa tetap tidak terluka. Pada saat itu, apakah Wang Chen akan membiarkannya pergi? Jelas sekali, kekuatan Wang Chen melampaui ekspektasi Gu Hai dan Gu Yue. Jika Gu Hai atau Gu Yue dihancurkan oleh Wang Chen hari ini, yang lain tidak akan bisa pergi. Saat ini, Gu Hai harus melangkah maju. Pergi. Membentuk segel di tangannya, Gu Hai langsung memanggil kembarannya untuk memblokir Wang Chen. Serupa. Besar. Melihat dua sosok yang menyerbu ke arahnya, pupil mata Wang Chen menyusut. Serupa. Gu Hai memanggil kembarannya. Sepertinya dia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ini benar sekali. Dunia langit dan bumi. Setelah menyerah untuk membunuh Gu Yue, Wang Chen tiba-tiba memantapkan tubuhnya. Tidak ada yang tahu kapan, tapi dia sudah mengeluarkan kuali langit dan bumi. Menarik. Dengan raungan yang panjang, Wang Chen menggunakan kuali langit dan bumi untuk menyelimuti kembaran Gu Hai. Gemuruh. Mengikuti fondasi kuali langit dan bumi, lampu merah menyebar ke seluruh gunung dan sungai. Kuali langit dan bumi mengeluarkan serangkaian raungan rendah dan meluas seketika. Dalam sekejap mata, itu menutupi langit. Wuss. Angin menderu-deru. Lubang hitam pekat mengeluarkan kekuatan hisap yang mengerikan saat ini. Itu seperti lubang hitam tak terbatas yang bisa menelan sepotong langit dan bumi. Pada saat yang sama, kuali langit dan bumi secara langsung menekannya dengan kekuatan tertinggi. Tidak. Bagaimana Gu Hai bisa membiarkan Wang Chen berhasil? Huh, minggir. Gu Hai ingin melawan, tapi Wang Chen tidak memberinya kesempatan. Melihat Gu Hai ingin bergegas membantu si kembaran dengan ekspresi bingung, bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan. Kuali langit dan bumi telah dikeluarkan. Saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menghentikan tubuh asli Gu Hai. S. Untuk kembaran Gu Hai. Secara alami, akan ada kuali langit dan bumi untuk menekannya. Pada saat itu, pukulan yang akan diderita Gu Hai bisa dibayangkan. Tentara. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung mencubit mantra perut sembilan kata. Ketika karakter angkatan darat terjepit, gunung dan sungai segera kehilangan kilaunya, dan senjata sepanjang seribu kaki tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Senjata panjang itu bersiul, membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, dan langsung menuju ke Gu Hai. Sialan, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya, hancurkan aku. Senjata panjang itu bersiul, dan Gu Hai menjadi semakin cemas. Doppelganger itu berada dalam bahaya. Jika dia dihentikan oleh Wang Chen saat ini, apa konsekuensinya? Gu Hai sangat jelas. Dia pasti tidak bisa membiarkan Wang Chen menghentikannya. Dia harus meledakan kuali besar itu. Memikirkan hal ini, Gu Hai hampir saja membuang kewaspadaannya. Merusak. 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 Gelombang raungan marah terdengar. Gu Hai mengatupkan giginya, bergegas menuju senjata panjang itu. Mengepalkan tinjunya, dia meninju senjata panjang itu dengan keras. Bang. Suara dampak yang sangat dalam langsung meledak. Terdengar suara gemuruh, gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang. Energi pedang yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah. Desir. Kemanapun energi pedang ini lewat, pepohonan terlempar, dan kerikil memenuhi langit. Seluruh dunia terdistorsi. Retak-retak-retak. Di bawah kekuatan yang menakutkan, senjata panjang yang dipadatkan Wang Chen mengeluarkan serangkaian suara retakan yang tajam. Retakan langsung menyebar ke seluruh tubuh senjata ilahi ini. Istirahatlah untukku. Melihat kembarannya di kejauhan, yang akan ditutupi oleh kuali langit dan bumi Wang Chen, Guhai menjadi sangat cemas. Gelombang energi keluar dari tubuhnya. Guhai hampir putus asa ingin mengeluarkan senjata panjang itu untuk menghentikannya. Ledakan. Akhirnya, dalam gelombang energi ini, senjata panjang itu hancur. Terbang dalam gelombang energi, Guhai berubah menjadi pedang tajam dan bergegas keluar dari pengepungan yang ketat. Ah. Namun, sangat disayangkan meskipun Guhai mempertaruhkan nyawanya, pada akhirnya dia masih terlambat satu langkah. Saat Guhai menggunakan formula angkatan darat untuk menghentikannya, suara gemuruh terdengar dari jauh. Akhirnya, kuali langit dan bumi akan menutupinya tanpa halangan apapun. Kali ini, kembaran Guhai benar-benar ditekan di bawah kuali langit dan bumi. Kuali langit dan bumi menelan kembaran Guhai. Dalam sekejap, Guhai merasa bahwa hubungan antara dirinya dan si Doppelganger telah terputus. Hubungan antara dia dan si Doppelganger terputus secara paksa, yang membuat tubuh Guhai bergetar hebat. Tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Pukulan yang diderita Guhai sungguh tak terbayangkan. Hati Guhai terkoyak, dan dia menjerit. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Menstabilkan tubuhnya, Guhai melihat kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen dan meraum dengan marah. Matanya merah. Saat ini, hati Guhai dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Wang Chen, jika dia tidak membunuh Wang Chen hari ini, bagaimana Guhai bisa melampiaskan amarahnya? Perlu diketahui bahwa Guhai telah menghabiskan banyak usaha pada Doppelganger ini. Guhai telah mencurahkan banyak upaya pada Doppelganger ini. Untuk menyingkat Doppelganger ini, keluarga Gu telah membuang terlalu banyak sumber daya. Guhai telah menghabiskan lebih banyak usaha. Dia bahkan telah melakukan perjalanan lebih dari separuh medan perang dan menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan material. Selama ini, keluarga Gu bahkan menggunakan harta karun untuk meredamnya. Dapat dikatakan bahwa Doppelganger ini sangat berharga. Sekarang, disegel begitu saja. Bagaimana Guhai bisa melepaskannya? Memikirkan hal ini, Guhai menerkam Wang Chen seperti orang gila. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Melihat Guhai sepertinya kesurupan dan jatuh ke dalam keadaan gila, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Gila, marah. Apa gunanya? Setelah Doppelgangernya disegel, trik apa lagi yang dimiliki Guhai? Wang Chen menghina. 2624 Guhai sangat marah karena kembarannya telah disegel. Kekalahan berturut-turut sepertinya membuat Guhai kehilangan akal sehatnya. Dia seperti binatang buas yang terpaksa berada dalam situasi putus asa. Namun, kemarahan Guhai tidak berbeda dengan lelucon Wang Chen. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Guhai. Menghadapi Guhai yang marah, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Dia menggunakan tujuh langkah gemetar langit dan auranya tiba-tiba melonjak. Buk-buk-buk. Langkah kaki yang berat sepertinya mengguncang seluruh tanah. Wang Chen tidak mundur tapi maju. Sosoknya melesat seperti pedang tajam. Membunuh. Dengan raungan, niat membunuh Wang Chen melonjak. Saat ini, Wang Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Guhai. Guhai bukan lagi lawan Wang Chen. Wang Chen tidak takut pada Guhai di puncak kejayaannya, apalagi sekarang. Dia terluka parah, kembarannya disegel, dan dia kehilangan kendali atas emosinya. Tidak peduli apapun, Guhai tidak bisa bersaing dengan Wang Chen. Gemuruh. Pukulan ini tidak ada bandingannya. Guhai tidak bisa menahan serangan Wang Chen ketika dia berada di puncaknya, apalagi Guhai sekarang. Oleh karena itu, ketika Wang Chen melancarkan serangan ini, nasib Guhai telah ditentukan. Kematian tampaknya menjadi satu-satunya akhir bagi Guhai. Tidak, Guhai, mundur. Niat membunuh yang kuat meledak, menyebabkan wajah Gu Yue menjadi pucat. Guhai dalam bahaya. Sayangnya, Gu Yue tidak berdaya meskipun dia menginginkannya. Karena semua ini terjadi terlalu cepat baginya. Begitu cepat hingga Gu Yue tidak sempat bereaksi. Dia dipaksa dalam bahaya oleh Wang Chen. Guhai membantu Gu Yue, yang memberi Gu Yue kesempatan untuk mengatur napas. Kalau tidak, Gu Yue lah yang akan mati. Sayangnya, begitu Gu Hai bergerak, Wang Chen mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan langsung mengincar Gu Hai. Menyegel si dopelganger, memaksa Gu Hai mundur, menggunakan gerakan mematikan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Itu secepat kilat dan sekuat guntur. Tidak ada waktu bagi siapapun untuk bereaksi sama sekali. Pada saat ini, saat dia menyaksikan serangan mengerikan Wang Chen mendekat, hati Gu Yue dipenuhi kecemasan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meneriakan peringatan, berharap Gu Hai bisa melepaskan diri. Untuk penyelamatan. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Jelas sudah terlambat. Sayangnya, apa gunanya pengingat Gu Yue? Belum lagi apakah Gu Hai mau mendengarkannya atau tidak. Bahkan jika dia mendengarkan, apakah Gu Hai masih punya jalan keluar? Kecepatan tujuh langkah gemetar surga tak tertandingi. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah turun ke dunia dan tiba di depan Gu Hai. Ledakan. Langit dan bumi runtuh. Di bawah pukulan ini, seluruh dunia tampak membeku. Di bawah pukulan ini, seluruh langit bergetar. Di bawah pukulan ini, bahkan sinar matahari dan bulan pun tertutupi. Angin menderu-deru, dan kepalan angin meledak. Langit dan bumi seakan memadat. Setelah mengeras, mereka mulai pecah. Niat membunuh tanpa batas menyapu Gu Hai seperti gelombang pasang dalam sekejap. Di bawah rangsangan niat membunuh yang sedingin es, sepertinya Gu Hai baru sadar saat ini. Tidak. Akhirnya, di bawah naungan aura mematikan, Gu Hai tiba-tiba tersadar. Dorongan sebelumnya menghilang tanpa jejak saat ini. Rasa dingin di sekelilingnya membuat Gu Hai tahu situasi seperti apa yang dia alami. Pupil matanya mengecil. Kegilaan sesaat berubah menjadi ketakutan yang tak ada habisnya. Ketakutan yang luar biasa hampir membuat tubuh Gu Hai menjadi kaku. Tidak, Wang Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Keluarga Guku tidak akan membiarkanmu pergi. Gu Yue, selamatkan aku dengan cepat. Mundur. Sudah pasti sudah terlambat. Gu Hai, yang menggunakan kedua tangannya untuk memblokir, akhirnya mulai mundur. Huh. Keluarga Gu. Aku akan menunggu. Mendengar kata-kata Gu Hai, Wang Chen mencibir. Keluarga Gu. Jika keluarga Gu seperti Gu Hai, Wang Chen sepertinya mengerti mengapa keluarga Gu jatuh, dan mengapa keluarga Gu jatuh. Sebab, jika keluarga Gu seperti itu tidak terkubur dalam debu sejarah, hal itu tidak bisa ditoleransi. Hanya penurunan yang tampaknya merupakan hasil paling normal. Gu Hai hanyalah manusia biasa. Keluarga Gu tidak mengizinkannya pergi. Apakah keluarga Gu akan membiarkannya pergi jika dia tidak membunuh Gu Hai? Bukankah ini lelucon terbesar di dunia? Saat dia membunuh Gu Hu, atau lebih tepatnya, saat dia memutuskan untuk membunuh Gu Hu, Wang Chen tahu bahwa dia dan kekuatan di belakang Gu Hu sudah berdiri di sisi yang berlawanan. Karena mereka sudah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan, apa gunanya membunuh Gu Hai? Mati! Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba menjadi lebih gila. Ledakan! Di tengah raungan kemarahan, terdengar ledakan guntur. Tinju gemetar surga milik Wang Chen menghantam dengan momentum yang tak tertandingi. Seperti pisau panas yang menembus mentega, hal itu tidak dapat dihentikan. Kemanapun ia melewatinya, gelombang udara akan melonjak dan udara akan bergemuruh. Tidak! Semangat Gu Hai gemetar, hatinya bergetar, darahnya sudah membeku. Kematian! Sabit malaikat mau telah menutupi Gu Hai. Gu Hai sepertinya bisa melihat gerbang neraka terbuka untuknya. Seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini. Seolah detik ini adalah ribuan tahun. Lintasan pukulannya begitu jelas dan lambat. Namun, Gu Hai seperti patung, tidak bisa bergerak. Angin bersiul di telinganya. Waktu sepertinya berlalu. Satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, seratus tahun, seribu tahun, sepuluh ribu tahun. Akhirnya, pada saat tertentu, suara gemuruh yang menyayat hati menghantam langit dan bumi. Seolah-olah semua belenggu telah dipatahkan. Langit dan bumi hancur. Retak-retak-retak. Pada saat yang sama ketika langit dan bumi hancur, daging dan tulang juga hancur. Darah berceceran dan menghujani. Ah! Jeritan putus asa menyayat hati. Potongan daging dan darah berceceran di mana-mana, membuat orang gemetar ketakutan. Bau darah memenuhi udara. Dapat dilihat dengan jelas bahwa pukulan ini langsung menghancurkan pertahanan Gu Hai. Daging dan darahnya berceceran ke segala arah. Kekuatan hidupnya memudar. Pandangan Gu Hai tiba-tiba menjadi gelap. Ledakan. Raungan tumpul datang perlahan. Gu Hai, yang hampir bukan manusia lagi, dikirim terbang. Tidak. Di kejauhan, Gu Yue, yang sedang bergegas, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat pemandangan ini. Wang Chen, jangan berani-beraninya kamu berhasil. Gu Yue berteriak ketika dia melihat Wang Chen menyerang Gu Hai yang sekarat sekali lagi, berniat untuk membunuhnya. Dia tidak bisa membiarkan Gu Hai mati. Jika Gu Hai meninggal, Gu Yue tahu apa yang akan dia hadapi. Kekuatan Wang Chen terlalu kuat. Jika dia dibiarkan sendirian, Gu Yue pasti tidak akan bisa menghentikan Wang Chen. Ketika itu terjadi, nasibnya tidak akan berbeda dengan nasib Gu Hai. Kematian mungkin satu-satunya jalan keluar bagi Gu Yue. Lebih penting lagi, bahkan jika Gu Yue melarikan diri dan kembali ke klan, apa yang akan dia hadapi. Gu Yue tahu betul orang seperti apa kakek Gu Hai dan orang seperti apa ayahnya. Bagaimana dengan Gu Yue? Meskipun dia adalah kebanggaan klan Gu, jika Gu Hai meninggal, Gu Yue, yang kembali ke klan, akan menderita hukuman yang tak terbayangkan. Atau bahkan, Gu Yue tidak berani berpikir lebih jauh. Meskipun dia sangat tidak puas dengan Gu Hai di masa lalu, ini jelas bukan waktunya bagi Gu Hai untuk mati. Dengan raungan marah, Gu Yue mati-matian berusaha menghentikan gerakan ilahi Wang Chen. Ayam dan anjing yang tidak berguna, minggir. Serangan Gu Yue menghalangi jalan Wang Chen, menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah. Wanita! Jika mereka musuh, dia akan membunuh mereka semua. Dengan kuali langit dan bumi di tangan, Wang Chen langsung bergegas menuju Gu Yue. Di sisi lain, klan Wang Chen juga telah dipanggil. Dengan kekuatan tertinggi sang Doppelganger, Wang Chen membawa peti mati penyegel naga dan langsung menyelimuti Doppelganger Gu Yue. Dunia langit dan bumi sudah cukup untuk menekan klan Gu Hai. Oleh karena itu, peti mati naga penyegel Wang Chen masih bisa menangani klan Gu Yue. Suara gemuruh bergema. Dalam sekejap, Wang Chen dan kembarannya berubah menjadi bayangan. Cepat, cepat, cepat. Setiap gerakan secepat kilat. Menembus langit, merobek ruang dan waktu. Selagi kamu lemah, aku akan mengambil nyawamu. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah membunuh Gu Hai, yang sedang sekarat, dalam waktu sesingkat mungkin. Saat ini, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Ledakan. Kuali langit dan bumi meraung, langsung bertabrakan dengan serangan Gu Yue. Ini adalah konfrontasi paling langsung, benturan kekuatan. Tidak ada yang mewah tentang hal itu. Sungai panjang kekacauan pecah. Kuali langit dan bumi menghancurkan pedang panjang itu, membuat cahayanya redup. Astaga! Di bawah dampak yang dahsyat, gerakan ilahi Gu Yue tiba-tiba berhenti. Menyemburkan setegup darah, sosok Gu Yue terpaksa mundur. Adapun Wang Chen. Menghadapi dampak seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Jejak darah tumpah dari mulutnya. Pertempuran sengit berturut-turut dan penggunaan gerakan yang menakutkan telah memberikan beban yang sangat besar pada Wang Chen. Tubuhnya hampir mencapai batasnya. Namun, ini bukan waktunya istirahat. Dia harus bertahan. Jika tidak, situasi yang baik kemungkinan besar akan hilang. Membunuh. Jadi, setelah menelan setegup darah, gerakan ilahi Wang Chen melintas, sekali lagi bergegas menuju Gu Hai, yang pulih dengan cepat. Tidak peduli bagaimana Gu Hai memohon belas kasihan, tidak peduli bagaimana dia melolong, itu tidak ada gunanya. Di tengah kenaikan cepat, Wang Chen tiba di depan Gu Hai dalam sekejap mata. Akhirnya, senjata energi asal jatuh. Akhirnya, teriakan Gu Hai berhenti. Pada saat itu, darah muncrat, betapa indahnya. Itu seperti kembang api yang mekar, cerah dan berumur pendek, merenggut semua kehidupan dan menghancurkan semua keberadaan. Pada akhirnya, saat domain surah terbuka, tubuh Gu Hai dilemparkan ke medan perang surah tanpa perlawanan apapun. Jiwanya diambil oleh Wang Chen, mengumumkan hilangnya Gu Hai sepenuhnya. Kematian, ini adalah akhir yang tidak diharapkan oleh Gu Hai, tapi ini juga merupakan akhir yang normal. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Saat Gu Hai terjatuh, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Melihat Gu Yue di kejauhan, Wang Chen menyipitkan matanya, cahaya dingin samar bersinar di matanya. Gu Hai sudah meninggal. Bagaimana bisa Gu Yue menolak? Sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. 2625. Giliranmu. Wang Chen berkata perlahan sambil berbalik untuk melihat Gu Yue yang pucat di kejauhan. Gu Hai telah terbunuh. Akankah Wang Chen melepaskan Gu Yue begitu saja? Tentu saja tidak. Karena dia telah memutuskan untuk meninggalkan kesan mendalam pada klang Gu, Wang Chen harus membunuh Gu Yue. Jika dia bisa membunuh kedua jenius klang Gu, pukulan macam apa yang akan ditimbulkannya pada klang Gu? Itu adalah sesuatu yang bisa dibayangkan. Anda. Jantung Gu Yue seakan berhenti berdetak saat dia merasakan tatapan dingin Wang Chen dan niat membunuh Wang Chen. Kamu tidak bisa membunuhku. Gu Yue menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Ekspresinya sangat serius. Karena klang Gu. Wang Chen mendengus dingin saat mendengar kata-kata Gu Yue. Klan Gu. Wang Chen mencibir dalam hati. Apakah Gu Yue berpikir bahwa nama klang Gu bisa membuatnya mundur? Jika itu masalahnya, apakah Wang Chen akan membunuh Gu Hu? Jika itu masalahnya, apakah Wang Chen akan membunuh Gu Hai? Klan Gu. Bagi Wang Chen, hal itu tidak lagi menakutkan. Ini karena sejak dia membunuh Gu Hu, Wang Chen tahu bahwa permusuhan antara dia dan klang Gu telah terbentuk sepenuhnya. Terlebih lagi, kebencian Gu Hai telah ditambahkan ke dalamnya. Status Gu Hai di klang Gu jelas tidak rendah. Jika orang seperti itu terbunuh, dampak yang ditimbulkannya mungkin lebih besar daripada dampak kematian Gu Hu. Saat ini, Wang Chen tidak bisa lagi mundur. Gunakan klang Gu untuk mengancamnya. Gu Hu telah melakukannya, begitu pula Gu Hai. Tapi apa hasilnya? Kamu harus tahu bahwa mengatakan ini hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan menatap Gu Yue. Tidak, itu bukan karena klang Gu. Gu Yue menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, seolah dia tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Tanpa sadar, dahi Gu Yue sudah dipenuhi keringat dingin. Wang Chen. Orang ini benar-benar punya nyali untuk membunuhnya. Hal ini terlihat dari bagaimana dia tanpa ampun membunuh Gu Hai. Jika Wang Chen membunuh Gu Hu karena dia tidak tahu seberapa kuat klang Gu, maka itu bisa dimengerti. Namun, setelah membunuh Gu Hai, kemungkinan ini tidak ada lagi. Itu berarti Wang Chen tidak takut pada keluarga Gu. Menggunakan klang Gu untuk mengancam orang seperti itu. Bagaimana dia bisa berhasil? Saat memikirkan hal ini, Gu Yue menjadi semakin gugup. Dia memberikan segalanya. Saat ini, dia hanya bisa memberikan segalanya. Memblokir, melawan, melarikan diri. Gu Yue sudah lama menyerah pada pemikiran ini. Meskipun konfrontasi sebelumnya sangat sederhana, kekuatan Wang Chen telah ditampilkan secara menyeluruh. Bukankah kekuatan ini cukup kuat? Dengan kekuatan seperti itu, apa gunanya berjuang sebelum mati? Gu Yue sangat pintar, jadi dia sudah lama menyerah untuk melawan. Setidaknya, saat Gu Hai meninggal, Gu Yue menyerah untuk melawan. Perlawanan hanya akan mengakibatkan kematian. Dia ingin memberikan semuanya. Dia ingin memberi manfaat bagi Wang Chen, sehingga Wang Chen menyerah untuk membunuhnya. Dia ingin melepaskan nilainya, agar Wang Chen tergerak. Bukan karena klan Gu. Kata-kata Gu Yue yang tiba-tiba mengejutkan Wang Chen. Beri saya alasan. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Aku bukan tandinganmu, jadi aku tidak akan melawan. Meskipun aku sedikit lebih kuat dari Gu Hai, aku masih seperti semut di hadapanmu. Bukan. Jadi, perlawananku tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa membunuhku, bukan karena aku dari klan Gu. Identitas saya tidak memberi Anda tekanan apapun. Saya hanya mengatakan ini karena saya merasa bahwa saya dapat memberi Anda lebih banyak manfaat dalam keadaan hidup daripada mati. Gu Yue berkata dengan serius. Wanita cerdas akan selalu membuat pilihan tepat di waktu yang tepat. Sama seperti sekarang, orang pintar akan mengatakan apa yang mereka pikirkan dengan cara yang paling sederhana. Yang disebut keluarga, yang disebut latar belakang, yang disebut ancaman, itulah hal-hal yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Menurut Gu Yue, Gu Hu mungkin terbunuh karena ini. Jika tidak ada kecelakaan, Gu Hu pasti sudah mengungkapkan identitasnya sebelum dia meninggal. Namun, bagaimana Gu Hu bisa tahu bahwa justru karena dia mengungkapkan identitasnya maka dia akan mati lebih cepat. Jadi, Gu Yue tidak akan sebodoh itu. Dia ingin hidup, jadi dia harus mengambil sesuatu yang bisa menggerakkan Wang Chen. Sama seperti petunjuk dan informasi yang dia miliki. Gu Yue memilih untuk tidak menyembunyikannya lagi. Hmm. Wang Chen terkejut dengan tindakan Gu Yue satu demi satu. Saat ini, Wang Chen menunjukkan ekspresi tertarik. Apa yang bisa dibawakan Gu Yue untuknya? Apa yang dia miliki yang membuat Gu Yue begitu percaya diri? Harta karun, ramuan, atau mungkin? Tidak peduli apa itu, Gu Yue telah membuat mata Wang Chen berbinar. Dia memberi Wang Chen perasaan yang sangat berbeda. Wanita ini telah membangkitkan minat Wang Chen. Wajah yang mampu menggulingkan kota, temperamen halus, pikiran cerdas, dan gaya tegas. Dia bukan wanita sederhana. Meskipun Wang Chen tidak peduli dengan apa yang disebut harta karun atau ramuan, Wang Chen tertarik untuk melihat apa yang akan dikatakan Gu Yue. Gu Yue telah berhasil mengambil langkah pertama dalam negosiasinya dengan Wang Chen. Katakan padaku kartu trufmu, jika itu bisa menggerakkan saya, saya mungkin akan mempertimbangkannya. Namun, jika itu tidak bisa menggerakkan saya, Anda tahu konsekuensinya. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Gu Yue dan berkata dengan penuh minat. Tempat tinggal spiritual yang ditemukan oleh leluhur tua keluarga Gu akan segera muncul. Gu Yue menarik nafas dalam-dalam saat mendengar pertanyaan Wang Chen. Ini adalah kartu asnya. Tempat tinggal rohani. Tempat tinggal Dewa Langit. Wang Chen mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa setiap tempat tinggal spiritual adalah keberadaan yang sangat berharga. Itu seperti gudang harta karun. Itu memiliki daya tarik yang fatal bagi seniman bela diri. Setidaknya, hal itu memiliki daya tarik yang fatal bagi seniman bela diri di bawah level Dewa Langit. Sama seperti sekarang, Wang Chen tidak bisa menahan godaan. Kediaman Dewa Langit ditinggalkan oleh Dewa Langit yang maha kuasa. Itu harus mengandung peluang. Tempat seperti itu pastinya merupakan tempat di mana semua seniman bela diri akan mematahkan kepala untuk memasukinya. Wang Chen tidak terkecuali. Di masa lalu, Wang Chen pasti akan menyetujui kondisi ini tanpa ragu-ragu. Dia pasti ingin tahu di mana kediaman Dewa Langit berada. Namun, pada saat ini, pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Wang Chen menyipitkan matanya. Sepertinya sangat menggoda. Anda ingin menggunakan gudang harta karun ini untuk menukar nyawa Anda? Ya, Gu Yue menghela nafas dan tidak menyembunyikan apapun. Kondisinya bagus. Saya sedikit tergoda. Wang Chen juga sangat jujur. Namun, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tetapi Anda harus tahu bahwa ini mungkin adalah harta karun. Tapi mungkin juga sebuah makam, sebuah makam kosong yang menunggu untuk dikuburkan entah berapa banyak orang. Wang Chen sangat serius. Tempat tinggal Dewa Langit adalah gudang harta karun yang berisi peluang. Namun, ada pengecualian. Mungkin saja itu adalah jebakan, lubang hitam dengan mulut terbuka lebar, menunggu untuk melahap kehidupan demi kehidupan. Oh iya, sepertinya tempat tinggal Dewa Langit, bagaimanapun juga, bukan milikmu. Hidup Anda bernilai banyak uang. Setidaknya, penampilan ini cukup menggoda banyak orang. Apakah menurut Anda nilai Anda hanya ini? Kemungkinan tempat tinggal Dewa Langit. Dan itu bahkan bukan milikmu. Anda hanya punya informasinya, Anda hanya punya petunjuk. Petunjuk ini tidak bisa dibandingkan dengan petunjuk Anda. Wang Chen tidak tertipu. Tempat tinggal Dewa Langit, itu sangat menggoda. Namun, tidak perlu menyebutkan bahaya dan jebakannya. Berapa banyak ahli yang akan datang setelah tempat tinggal ini digali? Itu adalah penggiling daging. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya pasti akan layu di luar tempat tinggalnya. Bersaing dengan banyak ahli untuk mendapatkan peluang di pemerintahan. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia tidak memiliki ambisi dan dominasi seperti itu. Ini bisa jadi gudang harta karun, tapi bisa juga jebakan. Bukan hanya aku yang tahu tentang ini. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Akan ada banyak ahli yang terlibat dalam pembukaan tempat tinggal ini. Anda pasti bukan satu-satunya yang mengetahui hal ini. Namun, tempat tinggal ini adalah tempat tinggal Raja Ilahi. Raja Dewa Langit. Benar, dia juga bisa menjadi Raja Iblis hebat. Mereka adalah yang terbaik di antara Dewa Langit atau Iblis Besar. Tempat tinggal mereka berada di urutan kedua setelah tubuh asli atau Dewa Iblis. Apakah Anda yakin itu tidak layak? Gu Yue tidak menunjukkan kegelisahan sedikitpun terhadap penolakan Wang Chen. Sebaliknya, dia sangat tenang. Setelah menatap Wang Chen untuk waktu yang lama, Gu Yue tiba-tiba mengungkapkan senyuman. Apa? Kata-kata Gu Yue akhirnya membuat Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Raja Ilahi. Raja Iblis hebat. Entah itu Raja Ilahi atau Raja Iblis Agung, mereka adalah eksistensi yang luar biasa. Raja Ilahi adalah yang terkuat di antara para Dewa Langit. Di bawah satu, di atas puluhan ribu. Orang terkuat di bawah Dewa Sejati. Adapun Raja Iblis Agung. Itu adalah orang terkuat di bawah Demon Guts. Berapa tahun telah berlalu dan berapa era telah berlalu. Berapa banyak Raja Ilahi atau Raja Iblis Besar yang muncul di setiap era. Masing-masing dari mereka adalah roh yang gigih yang dapat mengguncang gunung dan sungai. Betapa luar biasanya tempat tinggal orang seperti itu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tempat tinggal Dewa Biasa. Bahkan jika sepuluh atau seratus tempat tinggal Tuhan dijumlahkan, mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan tempat tinggal Tuhan yang demikian. Jika Wang Chen masih bisa mengendalikan pikiran batinnya sebelumnya, pada saat ini, dia pasti tidak bisa mengendalikan pikiran batinnya lagi. Tempat tinggal Raja Ilahi atau Raja Iblis Agung. Itu terlalu menggoda. Jika dia bisa mendapatkan sedikit saja peluang, itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan imbalan besar. Hati Wang Chen akhirnya tidak bisa tenang. Dia harus mengakui bahwa Gu Yue, wanita ini, selalu mengejutkan Wang Chen. Saat ini, Wang Chen akhirnya mulai kehilangan ketenangannya. Berita ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba, menghancurkan pikiran Wang Chen. Dengan kata lain, berita ini cukup untuk menghancurkan pikiran siapapun. Sekarang, apakah itu cukup? Melihat Wang Chen tiba-tiba tenggelam dalam keheningan, ekspresinya terus berubah. Seolah-olah dia sedang berjuang dan ragu-ragu tentang sesuatu, bibir Gu Yue melengkung menjadi senyuman saat dia bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Dia secara bertahap mengambil inisiatif. 2626. Melihat Wang Chen, Gu Yue benar-benar tenang saat ini. Meskipun ekspresi Wang Chen tenang, terlepas dari sedikit keterkejutan di awal, Gu Yue tahu bahwa hati Wang Chen pasti tidak bisa tenang saat ini. Lagi pula, siapa yang bisa tetap tenang setelah menerima kabar seperti itu? Memikirkan hal ini, Gu Yue diam-diam menunggu jawaban Wang Chen. Dia tahu bahwa jika tidak terjadi apa-apa, dia sudah keluar dari bahaya. Dalam benak Gu Yue, sebuah rencana bahkan mulai menyebar. Memang sangat bagus. Mendengar kata-kata Gu Yue, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Berita ini cukup untuk menggerakkan Wang Chen. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Wang Chen menyipitkan matanya dan terus bertanya. Apakah aku perlu berbohong padamu? Maukah kamu membawaku ke gua tempat tinggal itu? Gu Yue bertanya balik dengan penuh minat. Gu Yue sangat percaya diri. Jika Wang Chen ingin pergi ke gua itu, dengan kehati-hatian Wang Chen, bukankah dia akan membawa Gu Yue? Ini jelas mustahil. Apakah Wang Chen masih perlu meragukan hal ini? Jika dia berbohong kepada Wang Chen, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mati. Oleh karena itu, Gu Yue tidak punya alasan untuk berbohong kepada Wang Chen. Baik, aku bisa memberitahumu berita lain. Berita ini, hanya klan Guku yang tahu. Saya juga mendengarnya dari Gu Hai secara kebetulan. Adapun Gu Hai, mungkin dia satu-satunya yang tahu bagaimana informasi ini sampai padanya. Mungkin kakeknya memberitahunya secara rahasia, atau mungkin ayahnya yang memberitahunya. Tapi, itu jelas bukan berita yang dipublikasikan oleh klan. Berita ini, hanya klan Guku yang tahu. Hanya klan Guku yang tahu. Inilah harapan klan Guku. Konon nama belakang tempat tinggal gua ini adalah San. Itu adalah Raja Ilahi yang kuat saat itu. Di gua tempat tinggalnya, sisa jiwanya dan sebagian darahnya tertinggal. Kali ini, Gu Hai dan aku meninggalkan klan Gu, di satu sisi, untuk memburumu. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang harus diselesaikan. Misi terpenting kami adalah memasuki gua itu dan mendapatkan sisa jiwa dan esensi darah. Kata Gu Yue. Suaranya lembut dan lembut, membuat orang merasa sangat nyaman mendengarkannya. Namun, itu adalah suara yang lembut dan lembut yang terdengar di telinga Wang Chen. Itu seperti guntur yang tiba-tiba, dan Wang Chen tidak bisa lagi tetap tenang. Apa katamu? Benar-benar. Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Raja Dewa yang kuat dengan nama keluarga San meninggalkan sisa jiwa dan darah esensi. Bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang? Sepertinya Wang Chen mengetahui identitas Raja Dewa ini. Pewaris garis keturunan Dewa sejati. Ini adalah nenek moyang keluarga San. Juga nenek moyang Wang Chen. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tiba-tiba membara karena gairah. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu seperti mencari sesuatu di tempat tinggi dan rendah, hanya untuk menemukannya secara kebetulan tanpa usaha apapun. Karena yang dibutuhkan Wang Chen adalah sisa jiwa itu. Tubuh asli telah diwariskan selama sembilan masa kehidupan, dan setiap pewaris telah meninggalkan segumpal jiwa yang tersisa. Ini adalah informasi yang dia peroleh dari sisa jiwa Zantian. Jika Wang Chen ingin melampaui batas kemampuannya, dia perlu bergabung dengan semua jiwa yang tersisa dan menggali semua rahasia, menjadikan dirinya sangat kuat. Sekarang, Wang Chen telah bergabung dengan sisa jiwa Zantian. Hal ini memberi Wang Chen pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Namun, dia masih kekurangan beberapa jiwa yang tersisa untuk memberitahu Wang Chen segalanya dan membiarkan Wang Chen menemukan jalan sejati miliknya. Tuan Muda ke-9 pasti memiliki aura sisa jiwa seperti itu. Namun, Wang Chen tidak dapat mengetahui lebih banyak dari Tuan Muda ke-9. Ada pun sisa jiwa lainnya. Jadi bagaimana jika Zantian tidak dapat menemukannya saat itu? Apalagi Wang Chen? Oleh karena itu, ini adalah sebuah peluang. Jika gua tempat tinggal Raja Dewa itu benar-benar seperti itu, bukankah itu merupakan pertemuan yang sangat kebetulan bagi Wang Chen? Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Benar-benar, saya mendapat informasi ini dari Gu Haiko. Itu memang benar. Gu Yue mengerutkan kening melihat reaksi Wang Chen. Dia mengungkapkan ekspresi ragu dan berkata dengan suara yang dalam. Mengapa Wang Chen seperti ini? Sebelumnya, Wang Chen menunjukkan sisi tenang dan tidak terganggu. Kenapa tiba-tiba dia begitu gelisah? Gu Yue bingung. Namun, dia cukup pintar untuk tidak bertanya lebih jauh. Baiklah, informasi ini sangat berharga bagi hidup Anda. Kapan gua tempat tinggalnya akan dibuka? Aku ingin kamu membawaku ke sana. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Tentu. Akhirnya, Wang Chen sepenuhnya melepaskan niat membunuhnya terhadap Gu Yue. Dalam sekejap, Gu Yue merasa lega. Kali ini, jawaban Gu Yue juga sangat lugas. Aku bisa mengantarmu ke sana. Adapun tempat itu, saya dapat menemukannya. Saya memiliki peta yang diberikan oleh klan saya. Adapun waktu pembukaannya, ku dengar itu terjadi pada malam bulan Purnama ini. Malam bulan Purnama. Wang Chen bergumam dan mengulangi, Apakah kamu tidak takut kalau aku akan membunuhmu? Ketertarikan Wang Chen tiba-tiba terguncang. Di dunia ini, membunuh seekor keledai yang sudah tidak berguna lagi terjadi setiap hari. Bahkan sudah menjadi hal biasa. Mendapatkan berita bagus membuat suasana hati Wang Chen lebih baik, dan dia merasa sedikit main-main. Kamu tidak akan melakukannya. Saya yakin Anda bukan tipe orang yang mengingkari kata-katanya. Gu Yue berkata dengan serius. Kau begitu percaya padaku. Mungkin aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri. Belas kasihan kepada musuh lo, adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah. Lepaskan harimau kembali ke gunung. Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagi yang lain, mungkin seperti itu. Tapi kamu tidak akan melakukannya. Gu Yue masih percaya pada penilaiannya. Pada saat yang sama, bibir Gu Yue membentuk senyuman. Lagi pula, kamu tidak bisa membunuhku. Karena tanpa saya, Anda tidak akan memiliki cara untuk menaklukkan sisa jiwa dan esensi darah. Selain keluarga Gu, tidak ada orang lain yang tahu tentang keberadaan sisa jiwa dan esensi darah. Jika Anda ingin kehilangan gambaran besarnya karena keuntungan kecil, Anda bisa membunuh saya. Apalagi Anda juga tahu kalau saat ini gua tempat tinggalnya sudah terbuka, dan banyak ahli yang pergi ke sana. Anda membutuhkan bantuan saya. Gu Yue berhenti, lalu mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Oh ya, satu hal lagi. Kita tidak akan menjadi musuh. Jadi, Anda tidak perlu khawatir untuk melepas kembali harimau tersebut ke gunung. Kami bukan musuh. Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak hari ini, dan tidak di masa depan. Gu Yue mengangguk. Keluarga Gu dan aku sepertinya memiliki hubungan yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari kami meninggal. Wang Chen mengerutkan bibirnya. Apa hubungan keluarga Gu denganku? Gu Yue tampak sedikit kesepian. Aku bukan anggota keluarga Gu. Keluarga Gu. Nama keluarga saya adalah Gu. Kebencianku terhadap keluarga Gu mungkin tidak kalah dengan kebencianmu. Apakah Anda mempercayai saya? Gu Yue memandang Wang Chen dan bertanya. Mungkin aku seharusnya tidak mempercayaimu. Tapi intuisiku memberitahuku bahwa aku harus mempercayaimu. Wajah Wang Chen muram. Gu Yue telah membawa terlalu banyak kejutan dan kejutan pada Wang Chen hari ini. Keluarga Gu. Gu Yue. Apa hubungan keduanya? Gu Yue sepertinya tidak berbohong. Terlebih lagi, Gu Yue saat ini sepertinya tidak punya modal atau alasan untuk berbohong. Jadi, rahasia apa yang dia miliki dengan keluarga Gu yang tidak diketahui siapapun? Wang Chen mengusap kepalanya dan tidak bisa menahan nafas. Mungkin ini bukan sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Dia percaya bahwa Gu Yue tidak akan mau memberitahunya. Karena itu masalahnya, mengapa Wang Chen harus repot? Bagus. Apa permintaanmu? Melewatkan topik ini, Wang Chen langsung ke pokok permasalahan. Kerja sama secara alami berarti kedua belah pihak akan mengambil apa yang mereka butuhkan. Wang Chen tidak percaya bahwa Gu Yue memberitahunya berita ini hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Mengatakan bahwa Gu Yue tidak punya tujuan. Itu benar-benar bohong. Wang Chen bertanya langsung. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Gu Yue bersinar dengan cahaya aneh. Wang Chen. Itu selalu mengejutkan. Jika itu adalah orang biasa, mengapa dia menanyakan pertanyaan ini? Karena bagi orang-orang itu, wajar jika dia memberitahu mereka berita ini. Masuk akal juga baginya untuk membantu pihak lain. Saat ini, adegan yang ditunjukkan Wang Chen berbeda dari yang lain. Saya membutuhkan sebagian sari darah. Tentu saja, saya ingin Anda membantu saya. Itu setelah kita mendapatkannya di Gua Raja Dewa. Anda dapat membantu saya dengan bantuan ini. Hanya kamu yang bisa membantuku. Gu Yue berkata dengan lembut. Mendengar permintaan Gu Yue, Wang Chen mengerutkan kening dan berpikir keras. Esensi darah Raja Dewa. Ini adalah barang yang sangat berharga. Namun, sepertinya permintaan Gu Yue tidak terlalu banyak. Adapun bantuannya di masa depan. Wang Chen memandang Gu Yue sejenak tetapi tidak bertanya lebih jauh. Selamat bekerja sama. Wang Chen berkata dengan lugas. Masing-masing mengambil apa yang mereka perlukan. Wang Chen percaya bahwa Gu Yue bukanlah tipe orang yang tidak tahu apa yang penting. Oleh karena itu, Wang Chen menyetujui permintaan Gu Yue. Selamat bekerja sama. Gu Yue mengungkapkan senyuman tulus. Saat senyuman menyebar, rasanya seperti bunga bakung yang mekar, menambah sedikit kehangatan di musim dingin. Benar sekali, Gu Yue seperti bunga bakung yang mekar di musim dingin. Meskipun dia cantik, dia memberikan perasaan bahwa dia jauh dan tidak boleh dihujat. Namun, senyuman yang dia miliki sekarang sangat genit. Faktanya, Gu Yue saat ini membuat Wang Chen linglung. Selamat bekerja sama. Benar, mereka mengkonfirmasi kemitraan mereka. Saat ini, Wang Chen dan Gu Yue menghela nafas panjang. Dengan terjalinnya kerjasama mereka, suasana berat di antara mereka berdua akhirnya sirna. Setidaknya, aura semacam ini tidak akan muncul dalam waktu lama. Karena Wang Chen dan Gu Yue memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Kemitraan yang dibangun atas dasar tujuan dan kepentingan bersama selalu menjadi yang paling solid dan dapat diandalkan. Tidak ada yang lebih mudah menyatukan orang selain kepentingan. Sekarang, kemana kita harus pergi? Setelah beberapa saat, Wang Chen bertanya. Karena mereka punya tujuan, kemana mereka harus pergi sekarang? Dimanakah Gua Raja Ilahi berada? Wang Chen sangat tertarik. Long Yu. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Gu Yue berkata perlahan. Lalu, Gu Yue memandang Wang Chen dengan penuh minat. Ini adalah tujuan awalmu, bukan? Gu Yue memiliki senyuman misterius di bibirnya. Jika tidak ada kejutan, tujuan Wang Chen adalah Dragonfield. Dan dua tempat tinggal Raja Ilahi juga berada di Long Yu. Nasib macam apa ini? Atau apakah itu takdir? Ada banyak hal yang orang tidak dapat jelaskan dengan jelas. Nasib seperti ini. Siapa yang percaya bahwa kedua belah pihak, yang bagaikan musuh bebuyutan, akan berdiri bersama dan bekerja keras untuk tujuan yang sama. Akankah mereka berjalan berdampingan? Tidak ada yang bisa membayangkannya. Bahkan keluarga Gu pun tidak. Jika orang-orang di keluarga Gu mengetahui hal ini, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Hal ini membuat Gu Yue sangat penasaran. 2627. Leluhur tua, ini buruk. Teriakan memekakan telinga datang dari keluarga Gu. Sesosok buru-buru bergegas ke sebuah gua yang tinggal di gunung belakang keluarga Gu. Ini adalah gua leluhur keluarga Gu. Pada saat ini, pria yang bergegas mendekat memiliki ekspresi cemas dan ketakutan di wajahnya. Apa yang telah terjadi? Saat pria parubaya itu berteriak, seorang lelaki tua berjalan keluar gua perlahan-lahan. Dengan mengerutkan kening, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi tidak senang. Apa yang sudah terjadi? Langit tidak akan runtuh, bukan? Kenapa dia begitu gugup? Dimanakah toleransi keluarga Gu? Leluhur tua, Gu Hai. Sesuatu terjadi pada Gu Hai. Di bawah tatapan tidak puas lelaki tua itu, lelaki parubaya itu dengan cepat menyekak keringat dingin di dahinya dan berkata dengan wajah pucat. Begitu dia mengatakan itu, pria parubaya itu menjadi semakin ketakutan. Dia memandang lelaki tua itu dengan hati-hati, seolah dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Siapa lelaki tua di depannya? Pria parubaya itu tahu betul. Ini adalah leluhur tua keluarga Gu, yang statusnya sangat dihormati. Bagaimana dengan Gu Hai? Gu Hai adalah satu-satunya cucu leluhur tua, sekaligus junior yang paling disayanginya. Siapa di keluarga Gu yang tidak mengetahui hal ini? Adapun pria parubaya, dia adalah penjaga olah leluhur keluarga Gu. Hari ini, ketika mereka sedang memilah kartu kehidupan di olah leluhur, mereka menemukan bahwa kartu kehidupan Gu Hai telah hancur. Saat dia menerima berita ini, pria parubaya itu tercengang, seolah-olah dia tersambar petir. Sesuatu telah terjadi pada Gu Hai. Kehebohan macam apa yang akan ditimbulkan oleh hal ini? Kemarahan keluarga tidak perlu disebutkan. Hal yang paling menakutkan adalah kemarahan leluhur tua. Pria parubaya itu bergegas melaporkan berita ini kepada leluhur tua, yang membuatnya gemetar ketakutan. Jika leluhur tua marah dan dia dibunuh, kepada siapa dia akan mengadu? Apa? Menurutmu apa yang terjadi pada Gu Hai? Apa yang telah terjadi? Saat lelaki parubaya itu panik, lelaki tua di depannya melebarkan matanya saat mendengar berita itu. Kemudian, dia berteriak, beraninya kamu. Sesuatu telah terjadi pada Gu Hai. Berita ini berdengung di kepala lelaki tua itu seperti guntur. Saat lelaki tua itu meraung, lelaki parubaya itu merasakan tekanan yang mengerikan dan niat membunuh menyelimuti dirinya. Dadanya menegang, dan pria itu mengeluarkan setegup darah. Ya ya, leluhur, sesuatu terjadi pada Gu Hai. Tablet kehidupannya hancur. Pria parubaya itu terus berbicara sambil gemetar ketakutan. Ah, bajingan, siapa ini, siapa itu, aku akan mencabik-cabiknya. Setelah menerima konfirmasi dari pria parubaya itu, pria tua itu menjadi gila. Dengan raungan gila, aura lelaki tua itu melonjak dan niat membunuhnya tidak lagi disembunyikan. Ketua keluarga Gu, yang sangat protektif terhadap rakyatnya, saat ini seperti iblis gila. Apakah kamu terjatuh? Sebelumnya, lelaki tua itu mengira Gu Hai paling banyak terluka. Tapi sekarang, kabarnya dia terjatuh. Bagaimana orang tua itu bisa menerima hal ini? Gu Hai adalah satu-satunya penerus garis keturunan mereka. Setelah menerima berita duka ini, rasionalitas lelaki tua itu telah lama terhapus oleh amarah, dan yang tersisa hanyalah niat membunuh yang tak ada habisnya. Siapa itu? Siapa yang membunuh Gu Hai? Tidak peduli siapa orangnya, kali ini dia akan membuat mereka membayar mahal. Bahkan jika dia mencabik-cabik si pembunuh menjadi ribuan keping, lelaki tua itu tidak akan mampu memadamkan amarah di hatinya. Wang Chen. Itu pasti Wang Chen. Beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Gu Hai dan Nyonya Gu Yue baru saja keluar dari pengasingan. Di bawah pengaturan keluarga, Tuan Muda Gu Hai dan Nyonya Gu Yue pergi ke ladang naga untuk menjalankan misi. Namun, sebelum itu, mereka mendapat kabar bahwa Gu Hu telah terbunuh di luar. Oleh karena itu, Tuan Muda Gu Hai dan Nyonya Gu Yue dengan sukarela mencari pembunuhnya dan membela kehormatan keluarga Gu. Pembunuh itu adalah Wang Chen. Aku hanya tidak menyangka, hari ini. Menghadapi kemarahan leluhur, Ria parubaya itu tidak berani menyembunyikan apapun. Wang Chen. Ekspresi lelaki tua itu membeku ketika mendengar kata-kata lelaki parubaya itu. Nama itu, dia tahu. Beberapa tahun yang lalu, Wang Chen telah terkenal selama beberapa waktu. Pada saat itu, itu karena Raja Kilin dan harta karunnya. Saat itu, ketika mendengar berita tentang Wang Chen, hati lelaki tua itu tergerak. Ini karena Raja Kilin dan harta karunnya sangat menarik bagi lelaki tua itu. Yang lebih penting lagi, dia ingin menjaga Raja Kilin dan harta karun itu untuk dirinya sendiri dan memberikannya kepada cucunya, Gu Hai. Dengan bantuan Raja Kilin dan harta karunnya, kekuatan Gu Hai pasti akan meningkat. Namun, Wang Chen telah memperoleh token Naga Langit dan memasuki wilayah Naga Langit. Itu mengecewakan. Siapa sangka Wang Chen akan muncul lagi? Dikatakan bahwa apa yang terjadi di Aliansi Sembilan Kota selama periode waktu ini berkaitan erat dengan Wang Chen. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak mengetahui tentang orang seperti itu? Namun, yang tidak disangka orang tua itu adalah Gu Hai telah mati di tangan Wang Chen. Orang tua itu tahu bahwa Gu Hai telah meninggalkan keluarganya. Itu adalah idenya, dan dia bahkan membantu Gu Hai memperjuangkan kesempatan ini. Untuk pergi ke lapangan Naga. Mengapa demikian? Orang tua itu tahu yang terbaik. Orang tua itu bahkan memberitahu Gu Hai rahasia perjalanan ini bagaimanapun caranya. Namun, siapa sangka Gu Hai pergi mencari masalah dengan Wang Chen? Sekarang, dia bahkan dibunuh oleh Wang Chen. Mendengar hal ini, ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih ganas. Wang Chen, aku tidak peduli apakah itu kamu atau siapa kamu, aku akan mencabik-cabikmu. Kata-kata lelaki tua itu penuh dengan kebencian, kemarahan, dan niat membunuh. Puff! Akhirnya, dibawa aura kuat lelaki tua itu, lelaki parubaya yang melaporkan berita itu memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat saat dia dikirim terbang mundur. Pria parubaya tidak bisa menahan aura sekuat itu. Kemarahan kepala keluarga gubukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh siapapun. Mata pria parubaya itu dipenuhi ketakutan saat dia mendarat dengan keras di tanah yang jaraknya puluhan meter. Untungnya, Patriark tidak terus melampiaskan kemarahannya padanya. Setelah mendengus dingin, Patriark terbang kekejauhan. Pria parubaya itu menghela nafas lega ketika dia melihat Patriark meninggalkan gua dan kembali ke keluarga. Matanya dipenuhi rasa takut yang masih ada saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum pahit. Angin akan bertiup. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak pria itu ketika dia berdiri perlahan dan menatap kekejauhan. Angin akan bertiup. Keluarga gu menderita kerugian besar. Guhu dan Guhai terjatuh satu demi satu. Dimanakah martabat keluarga gu? Sudah bertahun-tahun sejak keluarga gu mengalami pukulan seperti itu. Terutama Guhai. Dia telah menjadi anggota generasi muda keluarga gu yang luar biasa. Dia telah menjadi fokus pengasuhan keluarga gu dan satu-satunya keturunan Patriark. Namun, Guhai terjatuh. Badai macam apa yang akan ditimbulkan oleh hal ini pada keluarga gu? Pria itu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tampaknya keluarga gu benar-benar akan mengumumkan kembalinya mereka kali ini. Di masa depan, gunung atau fila mana yang bisa tetap tenang. Pemerintahan teror akan dimulai lagi di Jianghu. Setelah menghela nafas pelan, pria itu perlahan kembali ke arah keluarga. Badai dahsyat melanda keluarga gu. Khususnya, Patriark, yang sudah bertahun-tahun tidak memimpin, kembali dengan marah. Hal ini telah mengguncang seluruh keluarga gu. Kematian Guhai dan kemarahan Patriark telah membuat keluarga gu menjadi heboh. Wang Chen menjadi terkenal lagi. Kali ini, keluarga gu sangat ingin membunuhnya. Namun, bagaimana Wang Chen bisa mengetahui semua ini? Wang Chen, yang tidak tahu apa yang terjadi di keluarga gu, sedang menuju ke arah lapangan naga bersama Gu Yue. Ini hari ketiga, bukan? Wang Chen bertanya sambil menatap Gu Yue di jalur pegunungan terpencil. Tiga hari lagi telah berlalu. Tiga hari sebelumnya, Wang Chen telah membunuh Gu Hai. Setelah itu, dia membawa Gu Yue bersamanya, dan mereka berdua berlari dengan liar menuju ke arah Dragonfield. Mereka masih agak jauh dari Dragonfield. Namun, Wang Chen tahu bahaya akan menimpa mereka. Tiga hari. Ini adalah masalah keamanan yang diberitahukan Gu Yue kepada Wang Chen hari itu. Paling lama dalam tiga hari, keluarga gu pasti akan mengambil langkah besar. Hari ini adalah hari keempat. Ini juga berarti masa aman telah berlalu. Bahaya bisa datang kapan saja. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen berubah serius. Ya, tiga hari. Seperti yang diharapkan, keluarga gu sudah mulai bertindak. Kali ini, Gu Hai terbunuh. Keluarga gu akan sangat marah. Anda dan saya akan terseret ke dalam badai. Musuh yang kuat akan segera muncul. Kita perlu berdoa agar bukan lelaki tua itu yang muncul. Kalau tidak, baik Anda maupun saya tidak akan punya harapan sedikitpun. Ekspresi Gu Yue menjadi serius ketika dia mendengar pertanyaan Wang Chen. Gu Yue hampir bisa menebak apa yang akan dilakukan keluarga gu. Yang membuat Gu Yue khawatir adalah skenario terburuknya. Artinya, keluarga gu telah mengetahui kerjasamanya dengan Wang Chen. Jika itu masalahnya, keluarga gu dan lelaki tua itu akan marah besar. Itu akan menjadi hal yang paling berbahaya. Adapun lelaki tua itu, dia adalah kakek Gu Hai. Bagaimana mungkin Gu Yue tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Gu Hai. Jika orang tua itu muncul, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, tidak peduli bagaimana Gu Yue mencoba melawan, mereka semua akan mati. Berapa banyak waktu yang kita punya? Wang Chen bertanya ketika dia mendengar kata-kata Gu Yue. Paling lama empat hari. Dan itu karena Anda memasang banyak jebakan. Kami mengubah arah beberapa kali untuk menutupi aura kami. Ini hanya memberi kita waktu paling lama empat hari. Dalam empat hari ke depan, kita mungkin akan bertemu musuh. Namun hal itu tidak akan membuat kita berada dalam situasi putus asa. Tapi jika kita tidak bisa menutupi aura kita sepenuhnya dalam empat hari dan tidak bisa memasuki Dragon Field, kita tidak punya tempat tujuan. Gu Yue menghela nafas sambil tersenyum pahit. Orang tua itu tidak akan bisa muncul dalam empat hari. Tapi bagaimana setelah empat hari? Orang tua itu mungkin muncul dalam empat hari. Dia dan Wang Chen tidak punya banyak waktu lagi. Empat hari. Wang Chen mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Gu Yue. Setidaknya butuh tujuh atau delapan hari untuk mencapai Dragon Field. Di antara keduanya, masih ada dua kota di antara mereka. Empat hari adalah waktu yang terlalu singkat. Hal ini membuat Wang Chen merasakan tekanan yang sangat besar. Keluarga Gu. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Wang Chen berpikir begitu, terutama setelah dia mendengar beberapa hal dari Gu Yue. Sekarang, hal terpenting adalah keluar dari bahaya secepat mungkin. Ayo pergi, kita akan melakukan perjalanan siang dan malam. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen akhirnya membuat pilihan yang tidak berdaya. 2628 Gunung Feng Cheng. Itu adalah pegunungan di luar kota Feng. Itu juga satu-satunya cara untuk mencapai alam naga. Pegunungan itu membentang ratusan mil tanpa akhir. Medannya rumit, hutannya subur, dan sangat berbahaya. Siu-siu-siu. Suara tajam menembus udara, memecah ketenangan pegunungan. Kedua sosok itu dengan cepat bergerak maju, berubah menjadi dua bayangan, seolah-olah mereka telah menyatu dengan hutan. Suasananya begitu suram hingga menakutkan. Seolah-olah ada bau mesiu yang menyengat di hutan. Bayangan itu berkedip dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah berlari puluhan mil, kedua sosok itu akhirnya berhenti di kedalaman hutan. Jangan pergi. Pemimpin kelompok itu berkata dengan ekspresi serius. Itu adalah tempat yang mirip dengan baskom. Berdiri di ruang terbuka, kedua sosok itu sangat menarik perhatian. Sosok yang memimpin adalah seorang laki-laki. Dia tampak berusia awal dua puluhan. Wajahnya setajam pisau, dan dia memasang ekspresi serius. Matanya dalam dan tak berdasar, seperti langit tak berbatas, menyebabkan orang tanpa sadar merasa seperti terjatuh ke dalamnya. Di samping pria itu berdiri seorang wanita berusia dua puluhan. Temperamennya luar biasa, dan fitur wajahnya sangat indah. Dia sangat cantik. Dia berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dia telah melampaui dunia fana, seperti peri yang turun ke dunia fana. Tidak ada yang tega menghujatnya. Sepertinya kita dikepung. Mendengar perkataan pria itu, wanita itu tersenyum pahit dan berkata, kecepatan keluarga Gus sangat cepat. Ini diluar dugaan kami. Ini gelombang ketiga kan? Kali ini, tidak mudah bagi kita untuk keluar dari pengepungan. Ekspresi wanita itu menjadi gelap ketika dia berbicara. Ekspresi yang sangat berat terlihat di wajah cantiknya. Benar? Bukankah pria dan wanita ini Wang Chen dan Gu Yue? Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di tubuh mereka, namun situasi yang suram telah meninggalkan bekas yang berat di wajah mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Gu Yue. Dia masih mempertahankan sikap elegannya, tetapi ada sedikit aura acak-acakan pada dirinya. Dua hari lagi berlalu. Selama dua hari ini, Wang Chen dan Gu Yue menghitung setiap detiknya. Namun, mereka masih meremehkan kekuatan keluarga Gu. Hanya dalam dua hari yang singkat, bahaya datang silih berganti. Sebelumnya, Wang Chen dan Gu Yue sudah diburu dua kali. Lawan-lawannya semakin kuat. Selama pengejaran kedua kemarin, Wang Chen dan Gu Yue mengalami kesulitan dan hampir dikalahkan. Meskipun orang-orang yang mengejar mereka selama dua hari terakhir bukanlah anggota keluarga Gu, mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga Gu. Hari ini, mereka akhirnya menghadapi bahaya terbesar. Di kedalaman gunung Feng Cheng, Wang Chen dan Gu Yue melompat ke dalam perangkap besar. Saat mereka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Satu langkah yang salah menyebabkan banyak langkah yang salah. Pada saat ini, mereka dipaksa masuk ke dalam jurang. Di cekungan ini, mereka disergap. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasakan aura tersembunyi di sekitarnya? Saya tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadapinya secara langsung. Ya, mereka dikepung. Klan Gu memang merupakan klan kuno. Kekuatan mereka tidak sesederhana kelihatannya. Sepertinya kita akan menjalani pertarungan yang sulit. Wang Chen tersenyum pahit. Kalau begitu ayo bertarung, kita tidak punya pilihan lain. Melihat Wang Chen, Gu Yue berkata dengan lembut. Saat ini, ekspresinya sedikit rumit. Mungkin ada sedikit emosi, atau mungkin ada sedikit keraguan. Apa yang dia ragukan, hanya Gu Yue yang tahu. Adapun kasih sayang, Gu Yue juga tahu alasannya. Mungkin kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen dalam pertempuran sehari sebelumnya itulah yang telah menaklukkan Gu Yue. Atau mungkin serangan penyelamatan nyawa Wang Chen lah yang menyelamatkan nyawa Gu Yue. Wanita selalu menyukai orang kuat dan pahlawan. Gu Yue tidak terkecuali. Meskipun dia tidak terlihat seperti berusia 20-an, lalu kenapa? Wanita selalu memiliki sosok yang samar-samar di hatinya. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama Wang Chen, sepertinya sosok di hati Gu Yue berangsur-angsur menjadi nyata dan bukan lagi ilusi. Dia bahkan telah membuat gambaran awal tentang penampilan Wang Chen. Oleh karena itu, setelah menghela nafas, ekspresi Gu Yue tiba-tiba menjadi tegas. Ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan karena kerjasamanya dengan Wang Chen. Gu Yue sangat jelas bahwa dia punya pilihan yang lebih baik sekarang. Namun, dia sudah menyerah pada pilihannya. Bertarung. Tidak bisa dihindari. Pergi. Aku akan menahannya. Sambil menghela nafas, Wang Chen tersenyum pahit. Pertarungan ini akan sangat berbeda dari pertarungan sebelumnya. Ini akan lebih berbahaya. Itu karena Wang Chen jelas merasakan bahaya. Ada dua aura yang sangat tersembunyi yang telah ditangkap oleh Wang Chen. Itu adalah aura yang tidak biasa, aura yang sangat kuat. Kali ini, bisakah Wang Chen menolak? Dia tidak tahu. Namun, dia yakin Gu Yue tidak bisa menolak. Pergi. Saya tidak punya kebiasaan meninggalkan teman saya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Gu Yue mengerutkan kening. Gu Hai. Wang Chen bertanya. Dia tidak dihitung. Dia merasa tercekik. Ini nama yang sangat familiar, tapi sengaja dilupakan. Gu Yue memasang ekspresi rumit. Kamu berbeda dari dia. Melihat Wang Chen dengan serius, Gu Yue menambahkan. Mata Gu Yue berkedip dengan cahaya aneh, memberikan perasaan berbahaya kepada orang-orang. Mengapa? Wang Chen bertanya dengan heran. Karena keluarga Gu. Karena hubungan rumit antara Gu Yue dan keluarga Gu. Tampaknya tidak mungkin. Mungkinkah? Tatapan Gu Yue saat ini membuat Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening. Jika kamu tetap di sini, kamu tidak akan banyak membantuku. Jika saya bertahan, saya akan memiliki lebih banyak kekuatan. Jangan lupa, kami adalah mitra. Gu Yue tersenyum. Berengsek. Mendengar kata-kata Gu Yue, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menebak pikiran Gu Yue? Meskipun pemikirannya sangat kabur, Wang Chen berharap untuk membunuhnya saat masih dalam buayan. Gu Yue. Dia pasti tidak bisa membiarkan perasaan ini terus berkembang. Yuxin Yan, Zilan, dan Han Yuksuan yang masih membuat Wang Chen merasa rumit. Hati Wang Chen tidak berada pada tempatnya. Dunia tidak dapat menampung lebih banyak orang lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen ingin terus berbicara. Sayangnya, musuh tidak memberi mereka banyak waktu. Saat Wang Chen dan Gu Yue sedang berbicara, sesosok tubuh pertama kali muncul di garis pandang Wang Chen. Kemudian, sosok kedua muncul, lalu sosok ketiga. Dalam sekejap mata, seluruh cekungan dikelilingi oleh lebih dari sepuluh sosok. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Huff, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Mendengus dingin terdengar. Gu Yue, beraninya kamu menghianati keluarga Gu. Kemudian, terdengar suara marah dan terkejut. Gu Yue dan Wang Chen berkumpul. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh keluarga Gu. Menurut pendapat keluarga Gu, Gu Yue paling banyak melarikan diri setelah kematian Gu Hai. Mereka tidak mengira Gu Yue akan berdiri bersama Wang Chen pada akhirnya. Apa maksudnya ini? Gu Yue menghianati keluarga Gu. Tidak diragukan lagi ini merupakan tamparan keras bagi wajah keluarga Gu. Dibandingkan dengan kematian Gu Hu dan Gu Hai, ini bahkan lebih memalukan bagi keluarga Gu. Setidaknya, pria dari keluarga Gu yang bergegas ke sini merasa sangat terhina. Keluarga Gu kehilangan muka. Menghianati. Mengapa saya harus berhianat? Keluarga Gu, apakah aku dari keluarga Gu? Mendengar perkataan pria itu, Gu Yue tiba-tiba tertawa dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan yang tak ada habisnya. Gu Yue, keluarga Gu. Apakah hubungan keduanya sesederhana kelihatannya? Mungkin hanya Gu Yue dan keluarga Gu yang tahu. Setidaknya, ketika Gu Yue mengatakan ini, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Ada pun Wang Chen. Mendengar kata-kata Gu Yue, dia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak menyangka Gu Yue akan menghalangi jalan keluar terbaiknya. Wanita ini, apa yang dia inginkan? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Keluarga Gu, saya tidak menyangka Anda akan bereaksi begitu cepat. Hari ini, kamu ingin membunuhku di sini. Sepertinya Anda tidak punya hak untuk melakukannya. Ekspresi Wang Chen dingin. Biarkan orang lain membunuhnya. Ini bukan kebiasaan Wang Chen. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang tidak bisa dia kalahkan, Wang Chen masih akan menggigit sepotong daging. Terlebih lagi, Wang Chen tampaknya belum berada dalam situasi putus asa. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Wang Chen berubah menjadi ganas. Dua kali terakhir, dia bisa keluar dari pengepungan. Hari ini, dia bisa melakukannya lagi. Meski musuhnya kuat, kepercayaan diri Wang Chen tidak goyah. Keluarga Gu. Kali ini, Wang Chen ingin mengecewakan keluarga Gu dan membuat mereka putus asa. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Energi melonjak di sekelilingnya. Membunuh. Sesaat kemudian, sebelum percakapan berlanjut, Wang Chen berteriak keras. Begitu suaranya turun, Wang Chen memimpin dan berlari ke depan. Dia langsung menuju kedua pria di depannya. Salah satunya adalah seorang pria dengan identitas yang tidak diketahui, dan yang lainnya adalah anggota keluarga Gu yang telah membicarakan tentang Gu Yue sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa anggota keluarga Gu muncul di sini begitu cepat, tapi itu tidak penting lagi. Hari ini, dia tidak bisa pergi. Entah itu untuk Gu Yue, untuk dirinya sendiri, atau karena kebencian antara dia dan keluarga Gu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu bahwa dia harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu? Anda duluan. Saat dia berlari keluar, Wang Chen mengambil kesempatan untuk mengirim pesan ke Gu Yue yang berada di sebelahnya. Untuk menangkap bandit, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Mengacaukan situasi, menghancurkan blokade, dan membiarkan Gu Yue melarikan diri. Ini adalah rencana Wang Chen. Gu Yue harus pergi. Entah itu karena persahabatan antara Wang Chen dan Gu Yue, atau karena kegunaan Gu Yue baginya. Gu Yue harus hidup. Tanpa Gu Yue, gua tempat tinggal Raja Ilahi tidak akan berfungsi. Wang Chen bertekad untuk mendapatkan sisa warisan jiwa itu. Ledakan. Di tengah gemuruh, aura Wang Chen melonjak, dan dia menggunakan tujuh langkah yang mengguncang surga. Langkah pertamanya adalah langkah membunuh. 2629. Auranya meroket. Pada saat ini, Wang Chen meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Dia harus mengambil keuntungan sebelum pihak lain mengambil tindakan untuk mengganggu formasi pihak lain dan menghancurkan pengepungan pihak lain. Tujuh langkah gemetar surga tidak diragukan lagi adalah langkah yang paling cocok. Deng-deng-deng. Dengan beberapa langkah, Wang Chen menyerang seperti meteor yang mengejar bulan. Tidak baik. Aura yang kuat menekan, menyebabkan pria keluarga Gu dan pria parubaya lainnya yang menjadi sasaran Wang Chen menjadi sangat khawatir. Dalam situasi seperti itu, Wang Chen masih berani menghadapi mereka secara langsung dan bahkan langsung menuju mereka berdua. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Hal ini membuat pria keluarga Gu lengah sejenak. Hanya ketika Wang Chen menyerang di depannya barulah pria ini menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mencoba mundur. Pergi. Sambil menangis, sosok pria keluarga Gu itu berubah menjadi aliran cahaya dan mundur. Pergi. Masih ada waktu. Bibir Wang Chen menyeringai ketika dia melihat pria itu mencoba mundur setelah menyadari apa yang sedang terjadi. Pergi sekarang. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Jika dia membiarkan pria keluarga Gu pergi sekarang, bukankah rencana Wang Chen akan gagal? Ambil hidupmu saat kamu sedang down. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskannya setelah menggigitnya begitu keras? Pedang gemetar surga. Menggabungkan heaven sucking fish ke dalam seni pedang, kecemerlangannya langsung meningkat. Ledakan. Senjata energi esensi terkondensasi. Cahaya destruktif yang mengerikan membelah langit dan bumi menjadi dua. Saat pedang itu jatuh, langit bergetar. Tidak. Melihat pedang ini jatuh, pria keluarga Gu menyadari bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Pupil matanya mengerut saat dia menjerit ketakutan. Tuan, bantu aku. Di bawah nomen aura menakutkan ini, pria keluarga Gu akhirnya tidak bisa menahan aura Wang Chen lagi. Hal ini membuat pria keluarga Gu cemas. Dia hanya bisa berteriak minta tolong dengan keras. Saat ini, untuk melarikan diri dari bahaya dan menimbulkan ancaman bagi Wang Chen, sepertinya hanya dua tuan tersembunyi yang bisa membantu. Kedua tuan itu adalah karma baik yang dibentuk oleh keluarga Gu mereka bertahun-tahun yang lalu. Kali ini, mereka membayar mahal untuk mengundang mereka keluar. Dengan mereka berdua bergerak, bagaimana mereka masih membiarkan Wang Chen bersikap kurang ajar? Bagaimana dia bisa memberi Wang Chen kesempatan lagi? Wang Chen, beraninya kamu? Saat pria dari keluarga Gu berteriak minta tolong, suara gemuruh terdengar. Boom-boom-boom. Raungan menggelegar meledak. Di kejauhan, dua sosok berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Asteris produk, asteris. Cahaya berkedip-kedip, dan dua aliran cahaya berubah menjadi naga dan ular, berbenturan dengan pedang Wang Chen yang jatuh. Dia di sini. Sudut mulut Wang Chen menyeringai ketika dia melihat kedua sosok itu muncul. Ini dia. Itu adalah dua aura ini. Ini adalah dua aura yang Wang Chen rasakan dan rasakan bahayanya sebelumnya. Kedua sosok ini disembunyikan dengan sangat baik. Jika bukan karena dia telah lulus ujian domein naga langit, membiarkan benih spiritual Wang Chen berkecambah dan tumbuh, memungkinkan jalan besar spiritualnya mencapai tingkat ekstrim, Wang Chen tidak akan dapat menemukan dua aura ini. Sayangnya, kekuatan-kekuatan spiritual Wang Chen telah melampaui imajinasi orang lain. Justru karena itulah Wang Chen menemukan mereka. Justru karena Wang Chen menemukan dua aura inilah situasi saat ini terjadi. Dia sedang menunggu dua sosok ini muncul. Dia harus menarik mereka ke dalam lingkaran, dan semakin cepat, semakin baik. Apalagi dia harus mengambil inisiatif, mengendalikan situasi, dan menahan kedua orang tersebut. Hanya dengan cara inilah Wang Chen memiliki harapan untuk melarikan diri. Hanya dengan cara ini Gu Yue bisa memiliki harapan untuk melarikan diri. Justru karena inilah Wang Chen akan memimpin serangan. Dia sangat tegas, dan targetnya langsung menuju pria dari keluarga Gu. Kalau tidak, dalam situasi seperti ini, bagaimana Wang Chen bisa membuat pilihan seperti itu? Sekarang kedua sosok ini muncul, langkah pertama dari rencana Wang Chen telah selesai. Semuanya berjalan lancar. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen menyeringai. Karena kamu di sini, masuklah. Melihat pedang gemetar surga akan jatuh dan bertabrakan dengan mereka berdua, sudut mulut Wang Chen melengkung membentuk cibiran. Aulah petapa sembilan surga. Dia melihat Wang Chen tiba-tiba memutar ujung pedangnya. Dia menyerahkan kendali senjata sumber energi dengan kedua tangannya dan langsung membuka segelnya. Semuanya begitu alami, semuanya begitu sempurna. Semua ini adalah sesuatu yang sudah diharapkan oleh Wang Chen. Pedang gemetar surga. Di bawah kendali Wang Chen, serangan pedang gemetar surga ini hanya terlihat di luar, bukan di dalam. Kekuatan. Tidak, hanya momentumnya. Oleh karena itu, menyerah saat ini bukanlah hal yang sulit bagi Wang Chen. Produk. Sebaliknya, dia mencubit segelnya, dan dalam sekejap, ruang itu berputar, dan Aulah Sage sembilan surga turun. Gu Yue, kamu duluan. Saat Aulah Sage sembilan surga sepenuhnya menyelimuti Wang Chen dan yang lainnya, Wang Chen dengan keras berteriak pada Gu Yue, yang memiliki ekspresi cemas dan hendak bergegas. Gu Yue harus pergi. Ini adalah gol pertama Wang Chen. Keluar dari pengepungan dengan Gu Yue. Dengan keberadaan dua lelaki tua di depannya, hal itu benar-benar mustahil. Hanya dengan membiarkan Gu Yue pergi lebih dulu, Wang Chen dapat menemukan harapan. Ini adalah alasan utama mengapa Wang Chen tampil saat ini. Dapat dikatakan bahwa rencana berisiko Wang Chen sepenuhnya dirancang untuk Gu Yue. Meskipun tanda bahaya yang dilahirkan Gu Yue membuat Wang Chen pusing, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Wang Chen tidak punya pilihan lain. Paling tidak, dia harus membiarkan Gu Yue pergi hidup-hidup hari ini. Ada pun hal-hal lain, mengenai apa yang akan dihasilkan dari tindakan ini, dia hanya bisa menunggu sampai masa depan. Tidak, Wang Chen, kamu. Teriakan Wang Chen, semua yang ditunjukkan Wang Chen, pada saat ini, membuat ekspresi Gu Yue berubah drastis. Dia akhirnya mengetahui tujuan Wang Chen. Untuk menjebak yang kuat, mengacaukan situasi, membuat celah, dan membiarkan mereka keluar. Hati Gu Yue tergerak. Kedepan, pada saat itu, ekspresi Gu Yue menjadi semakin rumit, dan semakin bertekad. Seolah-olah dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Namun, dibalik ekspresi yang rumit dan penuh tekad ini, Gu Yue lebih ragu-ragu. Meninggalkan Wang Chen dan pergi sendiri. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik. Ini juga pemandangan yang ingin dilihat Wang Chen. Namun, apakah dia benar-benar akan pergi begitu saja? Lalu apa yang harus dilakukan Wang Chen? Jika dia tidak pergi, bukankah dia akan mengecewakan niat baik Wang Chen? Selain itu, Wang Chen jelas telah menampilkan domainnya. Dalam distorsi ruang, Wang Chen sudah menghilang dari pandangannya. Sekarang, jika dia memaksa masuk ke dalam domain, belum lagi membantu Wang Chen. Dia takut orang pertama yang dia sakiti adalah Wang Chen. Kamu mati, aku mati. Kamu hidup, aku hidup. Saya menunggu Anda kembali. Dalam sekejap, setelah banyak sekali pemikiran di benaknya, Gu Yue harus membuat pilihan. Menggigit bibirnya, Gu Yue bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat sosok Wang Chen perlahan menghilang dari pandangannya di kejauhan. Begitu dia selesai berbicara, Gu Yue mengertakkan gigi dan melarikan diri menuju celah yang telah dipotong Wang Chen dengan hati yang berat dan gigih. Sekarang, ini adalah pilihan terbaik. Dia tidak bisa mengecewakan niat baik Wang Chen. Namun, jika terjadi sesuatu pada Wang Chen karena hal ini, Gu Yue menjamin bahwa dia tidak akan hidup sendirian. Keputusannya dalam hitungan detik sebenarnya begitu tegas dan tegas. Gu Yue, bahkan dia tidak menyangka hari ini akan tiba. Bajingan, kita telah ditipu. Sialan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Kita tidak bisa membiarkan Gu Yue kabur. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Di dalam olasage sembilan surga, pria dari keluarga Gu, dua tetua yang terperangkap, dan seorang pria parubaya tiba-tiba menyadari. Mereka telah ditipu. Baru setelah olasage sembilan surga turun, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, saat mereka ingin melawan, semuanya sudah terlambat. Mereka sudah terjebak di dalam olasage sembilan surga. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika rencana Wang Chen berhasil. Panggilan terakhir Wang Chen memperjelas kepada mereka bahwa Gu Yue tidak bisa lagi terjebak. Kali ini, serangan Wang Chen hanyalah kedok, dan pelarian Wang Chen hanyalah kepura-puran. Mereka tidak menyangka bahwa tujuan sebenarnya Wang Chen adalah membantu Gu Yue. Sepasang pria anjing ini. Hal ini membuat beberapa orang yang terperangkap di olasage sembilan surga mengertakkan gigi. Gu Yue melarikan diri. Separuh dari rencana mereka telah gagal. Memikirkan hal ini, mereka menjadi gila. Ini merupakan penghinaan. Mereka telah dipermalukan dengan kejam oleh Wang Chen di depan wajah mereka. Melihat Wang Chen, mereka penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menaruh semua kebencian mereka pada Wang Chen. Setelah membunuh Wang Chen, mereka akan mengejar Gu Yue. Ini adalah satu-satunya pilihan. Jika Wang Chen jatuh, apakah Gu Yue bisa melarikan diri? Di tengah suara gemuruh, seorang lelaki tua memimpin dan menyerang Wang Chen. Kultivasi ulang kedua, yang murni sempurna. Wang Chen mengabaikan raungan pihak lain. Namun, melihat lelaki tua itu menyerbu ke arahnya, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Seorang ahli perfect purayang yang telah berkultivasi ulang dua kali, ini sudah tidak jauh berbeda dengan Wang Chen. Faktanya, jika bukan karena peningkatan Wang Chen selama periode waktu ini, dia tidak akan menjadi lawan pihak lain. Bahkan sekarang, akan sangat sulit bagi Wang Chen untuk berurusan dengan orang tua seperti itu. Terlebih lagi, masih ada tiga ahli yang mengincarnya dengan iri. Keturunan Arhat Saat lelaki tua itu tiba di depannya, Wang Chen dengan cepat mencubit jimat di tangannya. Boom! Cahaya kemasan terselubung, keturunan Arhat. Dalam sekejap, seluruh Aula Sage 9 Surga menjadi suci. Melawan Arhat, Wang Chen tidak lagi menyembunyikannya. Menyembunyikan kekuatannya saat ini, itu benar-benar mendekati kematian. Boom! 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 Saat keturunan Arhat tiba, ia terjerat dengan lelaki tua itu. Penindasan Arhat dilakukan, menjebak lelaki tua itu. Tetap di sini untukku. Pada saat yang sama, Wang Chen memandang lelaki tua lainnya. Menjebak begitu banyak ahli sekaligus telah melelahkan para doppelganger Wang Chen. Penindasan Arhat menjebak ahli yang murni sempurna yang telah berkultivasi ulang dua kali, tetapi Wang Chen menemukan bahwa ahli lain yang telah berkultivasi ulang tiga kali sebenarnya mencoba menghancurkan ruangnya. Bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan? Jika orang ini berhasil, Wang Chen pasti akan menemui jalan buntu. Sekarang, dia tidak bisa membiarkan domainnya runtuh. Dia harus menemukan kesempatan yang lebih baik bagi Wang Chen untuk mengambil inisiatif menghapus domain tersebut. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat melangkah keluar dari Soaring Azure Steps dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Wang Chen, ting dewa di sini untukku. Huff! Wang Chen, menurutmu apakah kami ini dekorasi? Hari ini, mari kita lihat bagaimana Anda bisa pamer. Hidupmu, kami akan mengambilnya. Wang Chen ingin menghentikan orang tua yang merobek ruang itu. Hal ini membuat ekspresi pria keluarga Gu dan pria parubaya menjadi dingin. Apakah Wang Chen benar-benar berpikir bahwa dia berkepala tiga dan berwengan enam? Dia masih ingin bertarung satu lawan empat. Apakah dia tidak mengetahui prinsip tidak bisa menggigit lebih dari yang bisa dikunyah seseorang? Bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen melakukan apa yang diinginkannya? Untuk sesaat, keduanya dengan cepat menghalangi jalan Wang Chen. Pertempuran dimulai. 2630. Satu lawan empat. Itulah situasi yang dihadapi Wang Chen saat ini. Meskipun formasi arhat telah menjebak seorang ahli yang telah berkultivasi kembali dua kali, Wang Chen masih harus menghadapi tiga prajurit. Di antara mereka ada seseorang yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak tiga kali yang bahkan Wang Chen tidak dapat mengatasinya. Berengsek. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Terutama ketika dia melihat orang yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak tiga kali mencoba menghancurkan wilayah kekuasaannya dan jalan keluarnya dihalangi oleh pria paruh baya dari keluarga Gu dan pria lain. Hal ini membuat Wang Chen semakin marah. Kalian mencari kematian. Dengan ekspresi muram, Wang Chen berteriak pada dua orang yang menghalangi jalannya. Pergi. Dia mengeluarkan kuali langit dan bumi di tangannya. Dalam sekejap, lampu merah melesat ke langit. Produk. Di tengah lampu merah, klon Wang Chen berdiri di kuali langit dan bumi, memegang labu pembunuh dewa di tangannya. Wang Chen mengeluarkan tiruannya. Dia tidak punya pilihan lain. Saat ini, jika dia ingin menerobos situasi di depannya, dia hanya bisa mengandalkan klonnya dan kuali langit dan bumi. Dia harus keluar dari pengepungan secepat mungkin. Paling tidak, dia harus bertahan cukup lama agar Gu Yue bisa melarikan diri. Ledakan. Kuali langit dan bumi meledak, dan gelombang udara yang dihasilkan pada saat itu menyebabkan ekspresi dua orang yang menghalangi jalan Wang Chen sedikit berubah. Terutama klon yang berdiri di atasnya, yang dibungkus dengan rune. Betapa menakjubkannya hal itu. Seolah-olah ada dewa yang turun ke dunia fana, tak terkalahkan. Minggir. Melihat ini, pria parubaya dari keluarga Gu mengertakan gigi dan berteriak. Wang Chen. Apakah dia cemas? Inilah yang diinginkan pria parubaya dari keluarga Gu. Sebelumnya, ketika Wang Chen memasang jebakan dan menjebak mereka di domen ini, pria parubaya dari keluarga Gu tidak bisa menahan perasaan kesal. Tapi sekarang, karena dia telah masuk ke dalam perangkap, dia akan mengalahkannya dalam permainannya sendiri. Gu Yue. Mungkin saja dia sudah melarikan diri. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Dia harus tinggal. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, lalu bagaimana jika Gu Yue melarikan diri? Oleh karena itu, pria dari keluarga Gu ingin membunuh Wang Chen dengan cara apapun. Melihat kuali langit dan bumi menyerbu ke arahnya, pria dari klan Gu mengertakan gigi. Dia mengeluarkan roda cahaya dan mengirimkannya ke kuali langit dan bumi. Auranya sangat kuat, menyapu angin kencang dan gelombang badai. Ledakan. Dalam sekejap mata, bola cahaya itu bertabrakan dengan kuali langit dan bumi. Seluruh Aula Sage 9 Surga bergetar hebat. Bagaimana ini mungkin? Di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan, pria dari klan Gu memasang ekspresi ngeri saat dia mundur dengan cepat. Kuali alam semesta. Apakah ini harta karun yang dikabarkan ada di tubuh Wang Chen? Itu memang cukup kuat. Bagaimana bisa meledak dengan kekuatan sebesar itu? Kekuatan serangan ini cukup untuk mengguncang langit dan bumi bukan? Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk sukses. Melihat pria dari keluarga Gu itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, wajah ahli lainnya menjadi semakin jelek. Kuali alam semesta. Dia tahu bahwa Wang Chen memiliki harta karun ini. Dengan kata lain, keberadaan kuali langit dan bumi sudah bukan rahasia lagi. Siapapun yang memperhatikan Wang Chen akan mengabaikan keberadaan yang kuat ini. Namun, dia tidak menyangka pria dari keluarga Gu itu tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan Wang Chen. Pria dari keluarga Gu terpaksa mundur, tetapi dia tidak mau mundur. Huff, klon, Wang Chen, kamu bukan satu-satunya yang memiliki klon. Melihat klon Wang Chen yang berdiri di kuali langit dan bumi, pria itu menunjukkan senyuman dingin. Klon, Wang Chen bukan satu-satunya yang memiliki klon seperti itu. Sejak Wang Chen berani memanggil klon sekarang. Kalau begitu, mari kita lihat klon siapa yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, pria itu memegang segel di tangannya. Dalam sekejap, sosoknya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju kuali langit dan bumi. Langkah bagus. Melihat pria itu memanggil klon, mata Wang Chen berbinar. Bukan saja dia tidak gugup sedikit pun, tapi dia juga menunjukkan ekspresi bersemangat. Wang Chen telah menunggu saat ini. Jika pihak lain tidak memanggil klon, itu akan baik-baik saja. Namun, bagaimana jika pihak lain berani memanggil klon? Apakah kuali langit dan bumi milik Wang Chen dan peti mati naga penyegel hanya untuk pertunjukan? Apalagi saat menghadapi pria ini. Meskipun pria ini kuat, dia hanyalah orang yang telah berkultivasi kembali sekali. Bahkan jika dia telah mencapai puncak budidaya ulang, lalu bagaimana? Mungkinkah dunia langit dan bumi Wang Chen tidak dapat menekan klon orang ini? Menekan. Ketika bayangan klon hendak menghadapi kuali langit dan bumi, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Astaga. Dengan teriakan ringan, kuali langit dan bumi tiba-tiba mengubah momentum tiraninya. Tiba-tiba, pintu masuk kuali langit dan bumi terbuka, dan dunia gelap gulita muncul di depan semua orang. Dunia yang gelap gulita itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Itu berubah menjadi mulut raksasa dan menelan tiruan pria itu. Oh tidak, Su Ling, hati-hati. Perubahan mendadak membuat pria agak pucat dari keluarga Gu, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, mengubah ekspresinya secara drastis. Dia buru-buru berseru kepada temannya di kejauhan. Su Ling, itu nama pria itu. Dia adalah orang yang telah menyelesaikan budidaya ulang satu kali, dan kekuatannya tidak kalah dengan orang yang telah berkultivasi ulang dua kali. Kloning Su Ling bahkan lebih kuat. Ketika dia melihat Su Ling memanggil klon, pria dari keluarga Gu itu sangat percaya padanya. Sejak klon Su Ling dipanggil, apakah Wang Chen masih ingin keluar dari pengepungan? Sayangnya, bagaimana pria dari keluarga Gu bisa menyangka bahwa ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh Wang Chen? Lubang hitam tak berdasar membuat rambut pria keluarga Gu berdiri tegak. Perasaan krisis tiba-tiba muncul. Bajingan, ini jebakan. Pria dari keluarga Gu telah memperhatikan hal ini, begitu pula Su Ling. Melihat lubang hitam yang datang, cibiran di wajah Su Ling menghilang. Ada sedikit rasa gugup dan ngeri di matanya. Kembali, Su Ling membuat serangkaian segel dengan tangannya dan bahkan mengeluarkan setegup darah. Menggunakan darah sebagai panduan, dia berteriak dengan marah. Kembali, sudah terlambat. Masuk ke sini. Sayangnya, sudah terlambat bagi Su Ling untuk bereaksi sekarang. Sekarang, bagaimana Wang Chen bisa memberi kesempatan pada Su Ling? Karena klonnya telah keluar, Wang Chen tidak akan membiarkannya kembali. Wang Chen bertekad untuk mengambil klon ini. Kalau tidak, jika dia kehilangan kesempatan ini, Wang Chen akan kehilangan segalanya. Ledakan. Tangan Su Ling dengan cepat mengeluarkan serangkaian segel yang rumit. Sambil mengaum, Su Ling memuntahkan darah. Pada saat lampu merah mekar, Wang Chen memimpin dan menyelesaikan melahapnya. Menutupi langit dan menutupi bumi, lubang hitam mengeluarkan daya isap yang kuat. Sebelum Su Ling menyelesaikannya, dan sebelum klon Su Ling mundur, ia memimpin dan langsung menelannya. Dunia gelap mendominasi tanpa batas saat terbuka dan tertutup. Itu memutus hubungan antara dopelganger Su Ling dan memblokir seluruh jalan keluar, menyegel dopelganger Su Ling sepenuhnya. Tidak. Melihat pemandangan ini, Su Ling berteriak ketakutan dengan wajah pucat. Engah. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Buk, buk, buk. Su Ling membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Buk, buk, buk. Su Ling terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Jiwa ilahinya terluka parah. Kidan darahnya melonjak, dan auranya kacau. Saat klon itu ditelan, seluruh tubuh Su Ling layu. Huh, itu saja. Melihat Su Ling terluka parah dan tampak menua 10 tahun dalam sekejap, Wang Chen mencibir. Su Ling. Bagaimanapun, budidaya ulang tetaplah budidaya ulang. Dengan kekuatan seperti itu, kamu ingin menghentikanku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Di depanku, kamu bahkan ingin menggunakan kekuatan klon. Ini bahkan lebih gegabuh. Kuali langit dan bumi dan peti mati penyegel naga adalah harta sihir kuat yang ada untuk menghadapi klon musuh. Apakah Wang Chen takut dengan tiruan Su Ling? Sambil mendengus dingin, Wang Chen mengabaikan Su Ling untuk saat ini. Petik 1 Sekarang, Hollow Spirit tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dalam sekejap mata, satu lawan empat, Wang Chen pertama-tama menjebak ahli yang telah dibudidayakan kembali dua kali, kemudian memaksa pria dari keluarga Gu mundur dan melukai Su Ling dengan serius. Sekarang, hanya tersisa satu. Dia juga yang paling berkuasa. Giliranmu, pergilah ke neraka. Memalingkan kepalanya untuk melihat lelaki tua terakhir, Wang Chen meraum. Seorang pria yang telah dikultifasikan kembali tiga kali. Wang Chen bukannya tidak pernah membunuh orang seperti itu. Bagaimana jika dia membunuhnya lagi hari ini? Dia ingin melihat seberapa kuat orang ini. Labu pembunuh Tuhan. Wang Chen mencibir dingin dengan cibiran di wajahnya. Saat Wang Chen berteriak, klon Wang Chen, yang berdiri di kuali langit dan bumi, tiba-tiba membuka matanya. Berdengung. Kedua mata itu bagaikan cahaya di kegelapan, merobek kegelapan, membawa fajar, dan menerangi seluruh dunia. Dalam sekejap mata, klon itu mencibir dan tiba-tiba mengeluarkan cahaya kemasan. Itu benar. Cahaya kemasan ini ditembakkan dari mulut klon. Klon tersebut dipadatkan oleh labu pembunuh dewa dan token 10.000 hantu. Klon tersebut adalah labu pembunuh dewa, dan labu pembunuh dewa juga merupakan klonnya. Saat Wang Chen memanggil doppelganger-nya, doppelganger tersebut sudah mulai mengumpulkan energi. Sekarang, dengan kekuatan kuali langit dan bumi, klon tersebut sudah siap untuk serangan fatal. Engah. Dengan suara yang membosankan, cahaya kemasan merobek seluruh Jiutian Sage Hall. Ledakan. Sage Hall bergetar, dan cahaya kemasan langsung menuju ke lelaki tua yang telah dikultifasikan kembali tiga kali. Bang. Saat cahaya kemasan memancar, terdengar suara gemuruh. Engah. Wang Chen adalah orang pertama yang memuntahkan setegup darah dan terhuyum mundur. Aula Jiutian Sage mengalami pukulan hebat dan hampir runtuh. Serangan dari ahli yang telah dikultifasi ulang tiga kali jatuh dengan keras di Jiutian Sage Hall, dan dampaknya bisa dibayangkan. Pada akhirnya, dia masih selangkah lebih cepat. Untungnya, langkah ini terlalu tergesa-gesa, dan ahli yang telah dikultifasikan ulang tiga kali tidak dapat merobek Jiutian Sage Hall milik Wang Chen sekaligus. Untungnya, jiwa Wang Chen sangat kuat, dan dia mampu menahan pukulan tersebut. Jika tidak, berengsek, Wang Chen telah menahan serangan ahli yang telah dikultifasikan kembali sebanyak tiga kali. Apa selanjutnya, masalahnya telah dialihkan ke ahli yang telah dikultifasikan kembali sebanyak tiga kali. Serangan itu sebenarnya gagal menghancurkan domain luar angkasa Wang Chen. Hal ini menyebabkan pria itu merasa takjub. Perlu diketahui bahwa, menurutnya, meskipun serangan ini tergesa-gesa, namun cukup untuk menghancurkan domain luar angkasa. Petik 1 Siapa yang mengira Wang Chen akan benar-benar menahannya? Ini benar-benar di luar dugaan. Kegagalan serangan ini tidak sesederhana kegagalan. Lebih penting lagi, setelah serangan pertama gagal, bahaya datang silih berganti. Kini situasinya telah terbalik. Terima kasih telah menonton!